Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Mari kita mulai Bismillahirrahmanirrahim Bagaimana Bapak Ibu kabarnya baik-baik Alhamdulillah Ini yang kedua kali Gajian ahad bagi kita Bertempat di pondok pesantren MTA Untuk 3 jam ke depan Atau 3 setengah jam ke depan Insya Allah kita akan bersama-sama Mentadaburi Apa yang menjadi aturan-aturan Dinullah Mudah-mudahan Allah berikan pada kita Keikhlasan, kesabaran Kekuatan, kesehatan Sehingga dari awal sampai akhir Mudah-mudahan Kajian kita diridui oleh Allah SWT Hari ini Tidak ada brosur Akan kita gunakan Kesempatan yang Allah berikan ini Untuk menjawab Pertanyaan-pertanyaan yang sudah cukup sekian lama tertunda Karena ini bertempat di pondok pesantren MTA Kami mengingatkan Tentu Di antara Bapak Ibu Ini ada putranya Yang sedang Menjalankan pendidikan di pondok ini Maka mohon Jangan diberi HP Putranya Biar menyimak kajian Karena nanti kalau pancangan beri HP Ya putranya asik dengan HP-nya Padahal HP Dilarang di pondok ini Untuk santri-santri Baik Dan karena ini di pondok pesantren Tempatnya tidak bisa menyatu Sebagaimana di gedung pusat Maka semaksimalnya Di tempat-tempat ini Karena tersebar Tidak bisa semuanya masuk Maka silakan Bapak Ibu Mencari tempat-tempat Yang memang Masih longgar Tetapi Suara sampai Terdengar Jangan Mencari tempat yang tidak ada suaranya Jangan-jangan malah sengaja Sembunyi mojok sana Di selatan lapangan sana Dengan anaknya Dengan santri pondok ini Jangan sampai itu terjadi Ya baik Bapak Ibu Mari kita segera Mulai untuk menjawab Pertanyaan-pertanyaan Yang sudah tertunda Semaksimalnya Mari Ustadz Nomor 15 Dari tanggal 13 Maret Ini sudah mau dikejar Nagi bulannya Oke Baik Mari Allah Mengancam kepada orang Yang berbuat syirik Tidak akan Diampuni Dosanya Bagaimana Dengan orang Yang berbuat syirik Dalam hal Ibadah Ya sama Orang Berbuat syirik Dalam ibadah Juga terkena Ancaman Ayat Anissa 48 Coba dibuka Surat Anissa Surat keempat Ayat 48 Sesungguhnya Allah tidak akan Mengampuni Dosa syirik Dan Dia mengampuni Segala dosa Yang selain Dari syirik Itu Bagi siapa Yang dikehendakinya Barang siapa Yang mempersekutukan Allah Maka sungguh Ia telah Berbuat dosa Yang besar Sesungguhnya Allah Tidak akan Mengampuni Dosa syirik Yaitu Menyegutukannya Dengan Dengan siapapun Atau Dengan Apapun Orang-orang Yang menjadikan Siapa Atau Apa Sebagai Tandingan Bagi Allah Maka dosanya Tidak diampuni Oleh Allah Allah Hanya akan Mengampuni Dosa Hambanya Selain syirik Bagi Yang Allah Kehendaki Yang Allah Kehendaki Diampuni Dosanya Selain syirik Tentu Hamba-hambanya Yang bertobat Dengan Taubatan Nasuhah Itu akan Diampuni Dosanya Namun Demikian Hal ini Bukan Lantas Berarti Untuk Terus Berbuat Syirik Bukan Pola Pikir Yang benar Yang Sehat Bagi Yang Masih Terlibat Perbuatan Syirik Segera Berhenti Total Kemudian Mohon Ampun Kepada Allah Setiap Saat Tutup Perbuatan Buruknya Itu Dengan Berbuat Beramal Soleh Sebaik Dan Sebanyak Mungkin Ada Harapan Kelak Kelak Di Hadapan Allah Timbangan Amal Kebaikannya Lebih Berat Daripada Timbangan Amal Keburukannya Dengan Catatan Berhenti Total Mohon Ampun Kepada Allah Kemudian Iringi Perbuatan Buruk Yang dulu Pernah Dilakukan Dengan Amal Soleh Sebaik Dan Sebanyak Mungkin Terkadang Kita Pun Tanpa Hati-hati Tanpa Disadari Mungkin Juga Berulang Kali Atau Pernah Berbuat Sirik Karena Sirik Itu Kalau Dalam Al-Quran Tidak Hanya Menyembah Berhala-berhala Patung-patung Pohon Matahari Dan lain Sebagainya Itu Sirik Akbar Sirik Yang Besar Namun Di dalam Al-Quran Setidaknya Disebutkan Orang Yang Berlaku Sirik Itu Dia Sirik Secara Nyata Menyembah Selain Allah Itu Yang Pertama Yang Kedua Berlaku Sirik Dalam Bahasa Al-Quran Disebut Andat Ini Sudah Berulang Kali Kita Jelaskan Dia Tetap Menyembah Allah Namun Menjadikan Segala Sesuatu Sebagai Tandingan Bagi Allah Tanpa Dia Sadari Dalam Hal Ini Ibnu Abbas Memberikan Pemahaman Beliau Terkait Dengan Andat Memberikan Definisi Tentang Andat Ibnu Abbas Beliau Mengatakan Bahwa Andat Itu Akhfa Mindabi Bin Namal Ala Sofati Sauda Fi Dulumat Lail Yang Namanya Andat Menyekutukan Allah Dengan Sesuatu Ini Perbuatan Yang Sangat Sangat Samar Seringkali Pelakunya Tidak Sadar Saking Samarnya Dikatakan Oleh Ibnu Abbas Dia Lebih Samar Daripada Seekor Semut Yang Merayap Di Atas Batu Hitam Di Tengah Malam Yang Gelap Gulita Semut Ini Tentu Tidak Akan Terlihat Oleh Kasat Mata Namun Andat Lebih Samar Daripada Itu Seperti Seseorang Mengatakan Jika Bukan Karena Aku Niscaya Tempat Kita Semalam Disatroni Oleh Maling Sehingga Dia Menjadikan Dirinya Tandingan Bagi Allah Seolah Olah Pencuri Tidak Masuk Pada Malam Itu Karena Yang Menjaga Dia Dia Melupakan Allah Sama Kita Seringkali Tidak Sadar Kalau Bukan Karena Aku Niscaya Pekerjaan Ini Akan Terbengkale Kalau Bukan Karena Aku Niscaya Perusahaan Ini Tidak Maju Kalau Bukan Karena Kepandeianku Niscaya Hutang Hutang Ini Tidak Akan Terselesaikan Dan Lain Sebagainya Dan Lain Sebagainya Samar Sekali Ini Maka Kita Hati Hati Disamping Itu Ada Bentuk Kesyirikan Yang Berikutnya Yang Disebutkan Dalam Al-Quran Yaitu Arbab Arbab Itu Bukan Berarti Orang Tidak Menyembah Allah Mereka Tetap Menyembah Allah Tetapi Selain Menyembah Allah Juga Menyembah Orang-orang Yang Dianggap Alim Di Tengah-Tengah Mereka Ini Keadaan Yaudi Dan Nasrani Itta Khudu Ahbar Rahum War Rahman Rahum Arbab Mindun Nillah Dalam Kurang Surat At-Taubah Ayat 31 Itu Mereka Menjadikan Orang-orang Alim Mereka Yaitu Yahudi Dan Pendeta-pendeta Mereka Yaitu Nasrani Arbab Mindun Nillah Tuhan-Tuhan Selain Allah Kalau Kita Tarik Ayat Ini Kepada Kita Kita Tetap Menyembah Allah Namun Hati-hati Jika Sampai Kita Menjadikan Orang-orang Alim Di Tengah-Tengah Kita Sebagai Tuhan Maka Kita Telah Berlaku Arbab Dulu Udeh Bin Hatim Ketika Masuk Islam Datang Kepada Nabi Dan Nabi Membacakan Ayat Ini Udeh Bin Hatim Berkata Bertanya Ya Rasulullah Innahum Lam Ya'buduhum Mereka Itu Tidak Menyembah Orang-orang Alimnya Dijawab Oleh Nabi Bala Mereka Itu Menyembah Orang-orang Alim Mereka Tandanya Apa Tandanya Haramu Alayhimul Halal Wa ahallu Alayhimul Haram Fattaba'uhum Fadhalika Ibadatuhum Iyahum Kalau Orang Alim Mereka Mengharamkan Apa Yang Allah Halalkan Mereka Menghalalkan Apa Yang Allah Haramkan Orang-orang Awamnya Lantas Mengikuti Dengan Membabi Buta Kata Nabi Fadhalika Ibadatuhum Iyahum Inilah Bentuk Penyembahan Mereka Terhadap Orang-orang Alim Karena Agama Ini Dari Allah Allah Punya Aturannya Untuk Menjelaskan Aturan-aturan Agama Allah Ini Allah Turunkan Kitab Suci Allah Utus Rasulnya Maka Jika Yang Disampaikan Oleh Seseorang Itu Sesuai Dengan Quran Dan Sunnah Dalam Kontek Kita Itu Itu Yang Kita Ikuti Sekalipun Dia Tidak Pakai Kupluk Songkok Tidak Pakai Baju Koko Tidak Pakai Gamis Tidak Pakai Surban Namun Sekalipun Yang Menyampaikan Secara Tata Lahir Mengenakan Simbol Simbol Seorang Muslim Jika Yang Disampaikan Tidak Sesuai Dengan Al-Quran Dan Sunnah Jangan Diikuti Kalau Kita Mengikuti Secara Membabi Buta Nanti Jika Ada Orang Yang Menyampaikan Ayat Dan Sunnah Akan Ditolak Karena Tidak Sesuai Dengan Pemahaman Yang Dia Terima Dari Orang-orang Alim Sehingga Muncul Sentimen Golongan Muncul Asobiyah Fanatisme Golongan Sehingga Bukan Quran Dan Sunnah Lagi Yang Menjadi Pedoman Namun Perkataan Perkataan Orang-orang Yang Dianggap Alim Makanya Dalam Menjalankan Islam Ini Kita Diberi Nasihat Lihat Apa Yang Dikatakan Jangan Lihat Siapa Yang Mengatakan Kemudian Bentuk Kesyirikan Berikutnya Disebutkan Oleh Al-Quran Saat Kita Mengikuti At-Tawahid Ata-Tahud Coba Dibaca Ayat Al-Baqarah 256 Surat Al-Baqarah Surat Kedua Yat 256 La Daripada Jalan Jalan Sesat Karena Itu Barang Siapa Yang Ingkar Kepada Tawahid Dan Beriman Kepada Allah Maka Sungguh Ia Telah Berpegang Kepada Buhul Tali Yang Amat Kuat Yang Tidak Akan Putus Dan Allah Maha Mendengar Lagi Maha Mengetahui Apa Itu Tawahid Yang Menjadi Pertanyaan Kan Ini Ada Not Tawahid Ialah Syaitan Dan Apa Saja Yang Disembah Selain Dari Allah Subhanahu Wata'ala Umar Ibnul Khattab Menjelaskan At-Tawahid Huhas Syaitan Tawahid Adalah Syaitan Maka Orang-orang Yang Telah Menyatakan Dirinya Beriman Kepada Allah Jangan Mengikuti Bucuk Rayu Syaitan Karena Jika Dia Mengikuti Bucuk Rayu Syaitan Dia Akan Tersesat Dari Jalan Allah Dia Akan Berbuat Kemaksiatan Baik Dengan Lesannya Maupun Dengan Tangannya Maupun Dengan Pola Pikirnya Dengan Pemikirannya Dengan Perbuatannya Dan Lain Sebagainya Siapa Penorangnya Jika Mengikuti Bucuk Rayu Setan Maka Maka Orang Yang Pandai Dia Akan Punya Pemikiran Yang Menyimpang Tidak Lagi Lurus Sesuai Petunjuk Allah Dan Tuntunan Rasulullah Maka Harus Dijauhi Sedangkan Imam Malik Menjelaskan Tauhut Itu Ma'ubida Mintunillah Segala Sesuatu Yang Disembah Selain Allah Siapapun Itu Dan Apapun Itu Ibnu Qoyim Al-Jawzi Memberikan Definisinya Tentang Tauhut Dengan Mengatakan Kullu Ma'ta Jawaz Bihil Abdu Haddahu Min Ma'budin Au Matbu'in Au Muta'in Kullu Ma'ta Jawaz Bihil Abdu Haddahu Segala Sesuatu Yang Seorang Hamba Itu Melampaui Batasan Batasannya Baik Dalam Sesembahan Min Ma'budin Au Matbu'in Dalam Mengikuti Seseorang Au Muta'in Dalam Mentaati Seseorang Ketaatan Atau Mengikuti Seseorang Harus Dilihat Apa Yang Disampaikannya Jangan Membabi Budha Nah Ini Beberapa Bentuk Kemusyirikan Yang Disebutkan Di Dalam Al-Quran Dan Kalau Kita Tidak Hati-hati Terkadang Mengerjakan Kesyirikan Ini Tanpa Sadar Karena Sombong Dengan Pangkatnya Dengan Kekuasaannya Karena Sombong Dengan Harta Kekayaannya Sombong Dengan Ilmunya Tanpa Sadar Mengatakan Aku Sapa Ini kok Bisa Jalan Baik Siapa Pemimpinnya Aku Siapa Orang Terkaya Di kampung Kita Siapa Lagi Masuk Dada Dada Sudah Ini Menjadikan Dirinya Sebagai Tandingan Bagi Allah Nah Baik Dalam Muamalah Maupun Dalam Ibadah Kalau Itu Mengandung Kesyirikan Maka Itu Dilaknat Oleh Allah Ya Ada Lagi Bagaimana Caranya Agar Ibadah Ibadah Kita Terasa Nikmat Dan Fusuk Mengapa Hal Ini Bisa Saya Rasakan Kadang Kadang Saja Mohon Tau Siahnya Ustadz Agar Hal Kenikmatan Ibadah Kefusukannya Bisa Terus Menerus Saya Nikmati Ustadz Tampaknya Bukan Hanya Panjrengan Saja Yang Merasakan Ini Yang Hadir Disini Pun Terkadang Kalau Pas Sholat Itu Terkadang Maknyud Pikirannya Kemana Mana Ibu Ibu Kelingan Masakannya Kelingan Tempe Hari ini Mau Masa Apa Menunya Apa Ketika Di Luar Sholat Itu Sepertinya Buntu Hari ini Mau Masa Apa Menunya Apa Bumbunya Apa Tapi Pas Sholat Muncul Semua Sama Bapak Bapak Yang Tersenyum Tertawa Ini Ya Sama Ketika Sebelum Sholat Bingung Nyari Kunci Sepeda Motornya Kalau Pas Sholat Jadi Ingat Selesai Sholat Lupa Lagi Santri Santri Di Pondok Ini Juga Begitu Ketika Belum Sholat Ingat Semuanya Belum Mengerjakan Tugas Tapi Ketika Sholat Tugas Tadi Apa Ini Apa Itu Jadi Diingat Semua Selesai Sholat Ya Tidak Mengerjakan Nah Kita Sedang Berusaha Semuanya Maka Begitu Pikiran Kemana Mana Langsung Kembalikan Bahwa Saya Ini Sedang Sholat Sedang Ibadah Menghadap Allah Yang Pertama Yang Perlu Dilakukan Tas Hihun Niyah Luruskan Niat Sholat Kita Atau Ibadah Ibadah Yang Lain Amal Sholat Yang Lain Tujuannya Untuk Siapa Kalau Menurut Quran Tujuan Kita Beribadah Itu Hanya Lillahi Rabbil Alamin Bukan Bukan Hanya Ibadah Saja Aktifitas Hidup Kita Dalam Bekerja Berolahraga Itu Juga Harus Karena Allah Sampai Mati Kita Pun Nanti Hanya Untuk Allah Hanya Karena Allah Karena Hanya Untuk Ibadah Manusia Itu Diciptakan Oleh Allah Maka Satu-satunya Alasan Kita Hidup Di Dunia Ini Ya Untuk Allah Bukan Untuk Yang Lain Lain Maka Luruskan Niatnya Dulu Kalau Sudah Lurus Lillahi Rabbil Alamin Karena Allah InsyaAllah Semua Syariat Yang Allah Turunkan Pada Kita InsyaAllah Tidak Menjadikan Beban Karena Al-Quran Juga Mengatakan Demikian Wama Ja'ala Alaykum Fid Dini Min Haraj Allah Tidak Jadikan Kesukaran Dalam Agama Ini Maka Langkah Kedua Sikapi Semua Bentuk Ibadah Yang Allah Syariatkan Yang Rasul Tuntunkan Pada Kita Itu Sebagai Kebutuhan Kita Kepada Allah Bukan Sebagai Beban Kalau Kita Terhadap Sholat Merasa Terbebani Maka Sulit Untuk Khusuk Sesudah Sholat Subuh Beraktifitas Tiba-tiba Terdengar Suara Adhan Duhur Orang Yang Menjadikan Sholat Menikapinya Sebagai Beban Seringkali Dia akan Menggrutu Mau Lagi Subuh Duhur Selesai Sholat Duhur Baru Beraktifitas Lagi Sebentar Sudah Terdengar Adhan Asar Adhan Kuk Rawes Lagi Duhur Ngasar Sehingga Mau Berdiri Untuk Sholat Bertemu Allah Menghadap Allah Itu Merasa Beban Banget Padahal Kita Berinteraksi Dengan Allah Disitu Dalam Sholat Harusnya Seneng Dan Merindukan Selesai Subuh Kapan Ini Duhurnya Selesai Duhur Kapan Asarnya Disela-sela Yang Wajib Saking Rindunya Kepada Allah Dia Tunaikan Yang Sunnah Antara Subuh Karena Melihat Solat Itu Sebagai Kebutuhannya Kepada Allah Bukan Sebagai Beban Bukan Hanya Sebatas Kewajiban Tetapi Meningkat Levelnya Menjadi Kebutuhan Dari 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 Yang Terhadap Makan Makan Dan Minum Bapak Ibu Pernah Lupa Tidak Makan Dan Minum Makan Dan Minum Itu Kewajiban Atau Kebutuhan Beban Atau Menyenangkan Kalau Kita Menyikapi Makan Minum Hanya Sebatas Kewajiban Satu Saat Kita Akan Berat Untuk Makan Minum Alah Waktunya Makan Meneh Akan Berat Kita Karena Menjadikan Makan Dan Minum Sebagai Beban Puasa Tiba-tiba Waktu Berbuka Tiba Kalau Kita Jadikan Makan Minum Sebagai Hanya Sebatas Kewajiban Sebagai Beban Manusia Sulit Untuk Lupa Makan Lupa Minum Kenapa Karena Sudah Menjadi Kebutuhan Begitu Pula Ibadah Kita Sholat Kita Kepada Allah Apalagi Sholat Ini Menjadi Miftah Al-Falah Asas Al-Falah Menjadi Pondasi Bahagia Sukses Dunia Akhirat Itu Sholat Lima Kali Kita Mendengar Mu'adzin Menyeru Hayal Al-Shalah Hayal Falah Kunci Sukses Dan Bahagia Seseorang Dunia Akhirat Itu Sholat 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 Baik Insya Allah Dijamin Oleh Allah Oleh Rasul Allah Sukses Dunia Sukses Bahagia Dunia Akhirat Sehingga Yang kedua Usahakan Untuk Mensikapi Sholat Sebagai Kebutuhan Kepada Allah Bukan Hanya Sebatas Iskodul Wajib Penggugur Kewajiban Berikutnya Ikuti Tata Cara Rasulullah Dalam Menjalankan Ibadah Ini Yang Paling Paham Tentang Ibadah Adalah Rasulullah Maka Jangan Cari Cara Sendiri Jangan Cari Jalan Sendiri Kalau Mau Ibadah Khusyuk Usahakan Ikuti Rasulullah Insyaallah Nanti Akan Berproses Sehingga Ibadah Kita Betul Betul Khusyuk Cara Berikutnya Ketika Dalam Sholat Tiba-tiba Pikiran Melayang Entah Kemana Segera Kembalikan Pikiran Itu Bahwa Saya Sedang Sholat Sedang Menghadap Allah Nabi Kita Mengatakan Sesungguhnya Orang Yang Sholat Sedang Bermunajat Kepada Rabnya Maka Hendaknya Orang Sholat Itu Melihat Dan Memahami Apa Yang Dia Munajatkan Kepada Rabnya Berusaha Memahami Apa Yang Dibaca Dalam Sholat Dengan Begitu InsyaAllah Hati Ini Akan Bisa Khusuk Saat Kita Beribadah Kepada Allah Kemudian Sesudah Itu Mohon Terus Berdoa Kepada Allah Allahumma A'ini Ala Zikrika Wasyukrika Wahusni Ibadat Ya Ya Allah Bantulah Hamba Ya Allah Tolonglah Hamba Untuk Terus Mengingatmu Untuk Terus Bersyukur Kepadamu Dan Untuk Terus Memperbagus Ibadahku Kepadamu Wahai Allahum Ya Ikhtiar Insani Dilakukan Ikhtiar Ilahinya Juga Dilakukan Sesudah Itu Fa'idha Azzamta Fatawakkal Halallah Serahkan Sepenuhnya Kepada Allah Ada lagi Mohon Dijelaskan Makna Dari Ayat Dialah Yang Memasukkan Malam Kedalam Siang Dan Memasukkan Siang Kedalam Malam Seperti Yang Termaktub Dalam Surat Al-Hadid Ayat 6 Dalam Quran Surat Luqman Ayat 29 Surat Fatir Ayat 13 Maupun Al-Hajj Ayat 61 Coba Kita Ambil Satu Surat Al-Hadid Ayat 5 Dan 6 Surat Al-Hadid Surat 57 Ayat 5 Dan Ayat 6 Lahu Mulqus Samawati Wal Ard Wa Illallahi Turja'ul Umur Yulijun Layla Fin Nahari Wayulijun Nahari Fil Layil Wahua Alimum Bidhatis Sudur Kepunyaannya lah Kerajaan langit Dan bumi Dan kepada Allah lah Dikembalikan Segala Urusan Dialah Yang Memasukkan Malam Kedalam Siang Dan Memasukkan Siang Kedalam Malam Dan Dia Maha Mengetahui Segala Isi Hati Yang Dimaksud Yulijun Layla Fin Nahar Memasukkan Malam Kedalam Siang Itu Menjadikan Malam Lebih Panjang Daripada Siangnya Seperti Yang Terjadi Di Negeri Negeri Yang Memang Mengalami Musim Dingin Sehingga Malamnya Lebih Panjang Daripada Siangnya Waktu Musim Dingin Bisa Jadi Siangnya Hanya Lima Jam Hanya Enam Jam Atau Bisa Jadi Di Eropa Timur Sana Seperti Di Norwegia Sana Ketika Musim Dingin Terjadi Hampir Hampir Tidak Pernah Melihat Matahari Malamnya Sangat Panjang Kadang Melihat Matahari Hanya Dua Jam Atau Tiga Jam Dan Sering Kali Tidak Muncul Dan Memasukkan Siang Kedalam Malam Itu Kebalikannya Berarti Menjadikan Siang Lebih Panjang Daripada Malamnya Dan Itu Terjadi Saat Musim Panas Di Eropa Timur Jika Musim Panas Saudara Saudara Muslim Kita Di Sana Puasanya 22 Jam Saat Musim Panas Sehingga Jarak Antara Sahur Kemudian Sampai Sahur Lagi Hanya Dua Jam Puasanya 22 Jam Jadi Ketika Waktu Buka Datang Yaitu Menjadi Buka Terus Sholat Maghrib Kemudian Setelah Itu Sholat Ishak Tarawih Sahur Terkadang Bukanya Itu Untuk Sahurnya Sangat Mudah Bagi Allah Untuk Menjadikan Malam Lebih Panjang Dari Siang Atau Menjadikan Siang Lebih Panjang Dari Malam Karena Allah Pemilik Semua Kerajaan Yang ada Di Langit Dan Di Bumi Semua Urusan Kembali Kepada Allah Semuanya Maka Kita Ini Bersyukur Ditakdirkan Oleh Allah Jadi Orang Indonesia Stabil Malam Dan Siang Itu Stabil Hampir Sama Paling Selisih Hanya Berapa Menit Sehingga Jika Kita Puasa Di Bulan Ramadan Itu Mau Musim Hujan Mau Musim Kemaro Selisihnya Hanya Sedikit Sekali Fabi Ayyi Ala Irap Ikuma Tukat Tiban Nikmat Tuhanmu Yang mana Lagi Yang Engkau Dostakan Ditakdirkan Oleh Allah Jadi Orang Indonesia Hidup Di Indonesia Ma'isyah Di Indonesia Maka Maka Stabil Iklim Cuacanya Bapak Bapak Tidak Pernah Bapak Ibu Di Indonesia Ini Melihat Musim Panas Musim Dingin Musim Gugur Musim Semih Belum Pernah Karena Memang Negara Kita Tidak Mengalami Empat Musim Itu Yang Dialami Di Negeri Ini Itu Hanya Musim Hujan Dan Musim Kemarau Stabil Waktunya Malamnya Siangnya Itu Stabil Sama Ya Ada lagi Orang tua saya Sudah pikun Sudah sholat Bilangnya Belum sholat Tetapi Kalau ngomong Itu Masih Seenaknya Saja Seperti Berkata Kasar Menuduh Cucunya Mengambil Uang Cincin Dan Lain Sebagainya Dan Dibilang Masih Menumpang Di Rumahnya Saya Dan Keluarga Marah Dan Kesal Mohon Nasihatnya Ustaz Ini Jangan-jangan Yang sudah Pikun Jenengan Kok yang Disalahkan Orang tua Yang Pikun Jenengan Ini Kenapa Karena Jenengan Pikun Terhadap Orang tua Kok malah Bentak-bentak Malah Marah Kesal Berarti Yang Pikun Bukan Orang Tuanya Yang Pikun Yang Nanya Ini Adal Ngaku Sebagai Orang Islam Orang Islam Yang Ngaji Sisan Ketika Dengan Orang tua Kesal Marah Bentak-bentak Dan Lain Sebagainya Pertanyaannya Yang Pikun Orang tua Atau Yang Bertanya Ngakunya Orang Islam Orang Islam Itu Kalau Dia Paham Islam Dengan Betul Dia Akan Jalankan Islam Termasuk Ketika Menghadapi Orang tua Dia Akan Berlaku Kasih Sayang Penuh Kelembutan Cinta Kasih Dan Terus Merendahkan Diri Tidak Marah Tidak Kesal Pada Orang tua Berkata Uff Saja Tidak Boleh Apalagi Sampai Kesal Sampai Marah Jelas Lebih Tidak Boleh Lagi Diingat Kembali Surat Al-Isra Ayat 23 24 Surat Al-Isra Surat Ke 17 Ayat 23 Dan 24 Waqadar Rabbuka Alla Ta'budu Illai Yahu Bilwalidain Ihsana Ima Yablughan Indakal Kibar Ahaduhuma Aukilah Huma Falatakullahuma Uffin Wala Tanher Huma Falatakullahuma Uffin Wala Tanher Huma Wa Kullahuma Qawlan Karima Wakfit Lahuma Janah Dulli Minar Rahmah Wa Kurrab Birham Huma Gama Rabbayani Sohira Dan Tuhanmu Telah Memerintahkan Supaya Kamu Jangan Menyembah Selain Dia Dan Dahlah Kamu Berbuat Baik Pada Ibu Bapak Mu Dengan Sebaik Baiknya Jika Salah Seorang Di antara Keduanya Atau Kedua Keduanya Sampai Berumur Lanjut Dalam Pemeliharaan Mu Maka Sekali-kali Janganlah Kamu Mengatakan Kepada Keduanya Perkataan Ah Dan Janganlah Kamu Membentak Mereka Dan Ucapkanlah Kepada Mereka Perkataan Yang Mulia Dan Rendahkanlah Dirimu Terhadap Mereka Berdua Dengan Penuh Kesayangan Dan Ucapkanlah Wahai Tuhanku Kasihilah Mereka Keduanya Sebagaimana Mereka Berdua Telah Mendide Aku Waktu Kecil Jangan Ditutup Dulu Ayatnya Mari Kita Lihat Kita Baca Ayat Ini Dengan Mata Hati Sehingga Bisa Mengambil Ibrah Pelajaran Ini Dulu Dalam Ayat Ini Allah Tegaskan Allah Perintahkan Kepada Kita Jangan Menyembah Selain Kepada Allah Sembahlah Allah Hanya Allah Yang Hak Untuk Kita Sembah Perintah Menyembah Hanya Kepada Allah Sesudah Itu Diiringi Dengan Perintah Berbuat Baik Kepada Kedua Orang Tua Sehingga Kedudukan Bakti Seorang Anak Kepada Orang Tua Itu Sangat Tinggi Di Sisi Allah Saking Tingginya Bakti Pada Orang Tua Sampai Sampai Allah Sandingkan Perintah Bakti Pada Orang Tua Dengan Perintah Menyembah Hanya Kepada Allah Ini Bukan Perkara Yang Remeh Temeh Saking Allah Sandingkan Allah Iringkan Ini Berarti Ada Sesuatu Yang Sangat Luar Biasa Di Sisi Allah Dan Bapak Ibu Mari Kita Fokus Pada Ayat Yang Berbunyi Wabil Walidaini Ihsana Disitu Kita Temukan Kata Ihsan Kata Ihsan Tidak Digunakan Oleh Al-Quran Kecuali Hanya Untuk Menyebut Dua Makna Yang Pertama Memberikan Kebaikan Dan Kemanfaatan Kepada Orang Lain Yang Kedua Perbuatan Baik Makna Ihsan Yang Pertama Memberi Kebaikan Dan Kemanfaatan Kepada Orang Lain Ini Setara Dengan Kata Adil Atau Bahkan Lebih Tinggi Daripada Kata Adil Kalau Adil Itu Kita Memberikan Hak Orang Lain Sebagaimana Kita Mengambil Hak Kita Sama Tapi Kalau Ihsan Memberi Kepada Orang Lain Harus Lebih Banyak Daripada Kita Mengambil Hak Kita Itu Ihsan Dengan Kata Lain Ihsan Itu Berarti Lebih Banyak Memberi Daripada Mengambil Haknya Kalau Adil Tadi Sama Imbang Haknya Orang Lain Kita Berikan Hak Kita Kita Ambil Dalam Kadar Yang Sama Tapi Kalau Ihsan Kita Memberikan Kebaikan Kepada Orang Lain Harus Lebih Banyak Daripada Kita Mengambil Hak Untuk Diri Kita Sendiri Itu Ihsan Terhadap Orang Tua Anak Punya Kewajiban Dari Allah Untuk Memberi Lebih Daripada Mengambil Haknya Dalam Dalam Hal Hal Ini Bukan Materi Tetapi Kasih Sayang Tulus Ikhlas Kecintaannya Tawaduknya Rendah Hatinya Sikapnya Yang Santun Kalau Bisa Dua-duanya Kalau Anak Dimampukan Secara Materi Oleh Allah Sehingga Ihsan Itu Lebih Banyak Memberi Kebaikan Pada Orang Tua Daripada Kita Mengambil Hak Kita Ini Makna Ihsan Dan Di Ayat Yang Berbunyi Allah Gunakan Huruf Sambungnya Bak Bukan Ila Ada Rahasia Besar Disini Sebetulnya Bisa Bagi Allah Untuk Perfirman Wa Ilal Walidaini Ihsana Itu Bisa Tetapi Allah Pilih Dengan Bak Wabil Walidaini Ihsana Karena Kalau Dengan Ila Ila Itu Mengandung Makna Jarak Sedangkan Masa Ia Antara Anak Dan Orang Tua Ada Jarak Maka Allah Tidak Gunakan Ila Tapi Allah Gunakan Bak Wabi Bi Bak Bak Ini Maknanya Ilso Ilso Itu Melekat Sehingga Antara Orang Tua Dan Anak Itu Harusnya Melekat Perbuatan Baik Anak Pada Orang Tua Melekat Jangan Ada Jarak Kecuali Kalau Ayat Ini Berbunyi Wa Ilal Walidaini Ada Jarak Tapi Ternyata Ayat Ini Bunyinya Wabil Walidaini Dalam Bahasa Al-Quran Huruf Bak Disini Maknanya Ilsoq Ilsoq Itu Melekat Maka Solasi Dalam Bahasa Arab Disebut Lassoq Lassoqun Rekat Anak Berbuat Baik Pada Orang Tua Itu Harus Melekat Tidak Ada Jarak Kalau Kita Marah Kesal Bahkan Bentak-bentak Orang Tua Berarti Renggang Sudah Hubungan Tapi Kalau Dia Paham Betul Tentang Ilsoq Kelekatan Kebaikan Anak Kepada Orang Tuanya Ketika Orang Tuanya Salah Satu Atau Dua Duanya Sampai Usia Lanjut Dalam Pemeliharaannya Anak Ini Tidak Mungkin Berkata Ah Pada Orang Tua Tidak Mungkin Mencep Tidak Mungkin Baik Berkata Ah Atau Mencep Atau Yang Sejenisnya Yang Menunjukkan Ketidaksukaan Kepada Orang Tua Itu Dilarang Oleh Allah Apalagi Sampai Membentak Sampai Mencaci Sampai Memukul Na'uzubillah Jangan Bentak Keduanya Kemudian Katakan Kepada Kedua Orang Tua Dengan Perkataan Karima Ini Karim Itu Level Kebaikan Tertinggi Karena Karim Dalam Al-Quran Itu Maknanya Termulia Terbaik Ada Perkataan Terbaik Terbaik The best ahlal kalam itu perkataan yang karim karena ini termulia terbaik maka karim dari termulia dan terbaik dia terus mengalami makna yang semakin dalam semakin dalam salah satu makna karim dalam Al-Quran adalah memaafkan pemaafan jadi kalau ada orang tua yang nyalai anaknya kalau anaknya paham tentang agama dan mau mengamalkan agama dia menganggap kesalahan orang tua itu tidak pernah ada karena kaulan karima karima salah satu maknanya adalah memaafkan saking baiknya saking mulianya perkataan ini meski disalahi orang tua namun anak tidak menganggap orang tua punya salah seolah-olah orang tua tidak pernah bersalah pada anaknya dia tetap tersenyum ketika merawat orang tuanya tetap bermuka manis tidak mengeluh dan lain sebagainya dan lain sebagainya kalau dia menginginkan posisi yang tinggi termulia terbaik di sisi Allah dia memaafkan tidak dianggap salah orang tua punya salah anak tidak akan menganggap orang tuanya salah seolah-olah kesalahan dari orang tua tidak pernah ada itu kaulan karima orang anak yang paham tentang Quran dan mengamalkan Quran dia terus akan rendahkan dirinya dengan penuh kasih sayang di hadapan orang tuanya dan dia akan mendoakan orang tuanya kedua orang tuanya berikanlah rahmat kepada kedua orang tua hamba sebagaimana beliau berdua telah mendidikku di waktu aku kecil bagaimana mungkin seorang anak yang marah mencaci membentak kesal kepada orang tuanya akan mendoakan kebaikan untuk orang tuanya di dunia wal akhirah orang itu kalau kesal hati marah sulit Bapak Ibu untuk mendoakan sebagaimana kita ini marah pada seseorang benci pada seseorang kesal sulit hati kita untuk mendoakan dengan tulus ikhlas demi kebaikan orang yang kita marah orang yang kita benci begitu pula seorang anak jika marah pada orang tuanya apalagi sampai bentak mukul dan lain sebagainya sulit bagi anak untuk mendoakan yang ada mengusir orang tuanya biar tidak dikatakan mengusir ditaruhlah di panti jumpo karena merasa beban terbebani dengan keadaan orang tua yang sudah sepoh dan pikun mengganggu hubungannya dengan suami mengganggu hubungannya dengan anak ini loh kedurakaan anak itu seringkali kalau sudah berumah tangga punya keturunan seringkali membela suami atau istri atau anaknya dengan membabi buta dan mengalahkan orang tua gandumnya sebagaimana pertanyaan ini ini kan saya tidak sedang ngarang cerita kan berdasar pertanyaan seringkali saya kesal saya marah karena orang tua ngomongnya kasar seenaknya sendiri nuduh ini nuduh itu dan lain sebagainya kalau tahu itu benar orang tua ada salahnya ingat gaulang garima maafkan maafkan karena garima salah satunya maknanya sampai pada level pemaafan awalnya berkata dengan perkataan terbaik dan termulia kemudian naik menjadi level pemaafan jika ada orang tua menyalai anaknya anak yang taat pada Allah menyembahnya kepada Allah dia tidak menganggap orang tuanya punya salah dia terus doakan orang tuanya ini baru ditanyakan lama-lama diusir ini orang tuanya dikatakan masih numpang rasa pertanyaan saya lanjenengan masih tinggal di rumah orang tua tidak kalau masih berarti ya numpang sudah kalau orang tua pikun jangan dimasukkan dalam hati dimaafkan sudah dimaafkan dengan demikian insyaallah panjenengan dicatat sebagai anak yang berbakti di hadapan Allah membentak mencaci itu termasuk bentuk-bentuk kedurhakaan kepada orang tua dan orang yang durhaka anak yang durhaka pada orang tua tidak akan dilihat oleh Allah pada hari kiamat karena tidak dilihat oleh Allah pasti tidak akan dimasukkan surga oleh Allah ada tiga yang tidak dilihat oleh Allah pada hari kiamat dan tidak akan dimasukkan ke dalam surganya salah satunya al-aku liwalidehi durhaka kepada kedua orang tuanya tidak merawat dengan baik berkata kasar berbuat kasar pada orang tua itu bentuk-bentuk kedurhakaan menaruh orang tua ke panti jumpu dengan alasan sibuk bekerja padahal dulu orang tua merawat kita sejak dalam kandungan orang tua juga bekerja ketika kita masih bayi orang tua merawat dengan penuh rasa cinta kasih sayang beliau juga bekerja ketika bekerja anaknya juga tidak ditinggalkan tetap orang tua bisa mengatur waktu antara merawat anak dan bekerja untuk mencari nafkah bagi anaknya kenapa setelah kita dewasa punya pekerjaan kok seolah-olah orang tua ini merendet merendeti ganggu pekerjaannya ganggu karirnya apalagi sudah sepo sudah jumpu biar pekerjaanku lancar sudah tak taruh di panti jumpu terlaknat anak anak yang seperti itu jangan harap surga maka kalau bapak ibu saat ini ada yang menaruh orang tuanya di panti jumpu na'udzubillah ambil ambil rawat dengan penuh kasih sayang dengan penuh cinta anak yang menaruh orang tuanya di panti jumpu itu anak yang tidak bersyukur kepada Allah itu jalan surganya maka diambil dirawat surga sudah didekatkan oleh Allah ada di rumahnya eh malah ditaruh di panti jumpu berarti dia tidak mau ke surga menjauhkan surga yang telah Allah dekatkan na'udzubillah ya ada lagi pada brosur beberapa akad yang lalu pada ada hadis dari Abu Said ia berkata saya pernah mendengar Rasulullah bersabda barang siapa diantara kalian yang melihat kemungkaran maka hendaklah ia merubahnya dengan tangannya jika ia tidak mampu maka hendaklah merubah dengan lesannya dan jika ia tidak mampu maka dengan hatinya dan yang demikian itu adalah selemah lemah iman hadis surat muslim kemudian jika ada saudara atau tetangga yang meninggal dunia saya ingin mendapatkan pahala dua kirot yakni dengan menyulatkan dan mengantarkan ke kubur tapi di kampung saya saat mengantarkan jenazah ke kubur banyak sekali kemungkaran yang saya lihat misalnya ada berobosan tabur bunga beras kuning dan uang receh dan masih banyak lagi yang saya tidak bisa mencegahnya jika dikaitkan dengan hadis diastas sebaiknya bagaimana ustad apakah kita sebaiknya diam saja yang berarti selemah lemah iman atau kita tinggalkan saja tidak usah ikut mengantarkan jenazah ke kubur lah kalau saudara kepingin dapat pahala kebaikan di sisi Allah dua kirot ketika takziah yang menyulatkan dan mengantar sampai kubur sampai matvan itu baru dapat dua kirot di dalam hadis riwayat imam bukhari justru halaman 90 disebutkan dari Abu Hurairah ia berkata Rasulullah bersabda barang siapa yang menghadiri jenazah dalam arti takziah hingga dia mensolatkannya maka baginya pahala kebaikan satu kirot barang barang siapa yang bertakziah dia menyulatkan sampai mengantar ke kuburan ke matvan dia akan memperoleh pahala kebaikan dua kirot kirot ada 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 orang yang bertanya pada Rasulullah apa itu dua kirot nabi kita bersabda seperti dua gunung yang sangat besar nah kalau saudara ingin mendapatkan pahala dua kirot laksana dua pahala dua gunung yang sangat besar maka saudara takziah solat janazah sampai mengantar ke matvan ke makom ke kubur ada pun perbuatan perbuatan seperti berobosan dan lain sebagainya yang kita belum tahu tuntunan syariatnya kita mencegah tidak berani tidak ada kewenangan memberikan nasihat juga tidak berani ya sudah dengan hati dengan hati berarti kita tidak ikut melakukan tradisi tradisi semacam itu tapi kita tetap mensolatkan dan mengantarkan sampai ke makom tradisi tradisi yang seperti itu yang kita tidak tahu dasar dalilnya dalam agama ini yang kita tidak lakukan biar orang-orang berobosan biar berobosan silahkan dengan keyakinan keyakinannya kita tidak bisa merubah dan mencegah ya sudah kita cegah diri kita sendiri tidak melakukan hal demikian namun tetap mensolatkan dan mengantarkan sampai ke matfan ya ada lagi tanggal 20 Ustaz ketika apa yang kita inginkan tidak atau belum tercapai tapi dalam hati dan diri kita bersikap biasa saja karena memang komitmen kita di awal apapun nanti hasilnya kita yakin Allah punya rencana yang lebih baik dan pasti ada jalan yang lain apakah ini bisa dinamakan ikhlas dan berprasangka baik pada Allah kalau memang betul demikian ya memang sudah seharusnya begitu sikap kita sebagai seorang muslim sikap ikhlas demikian sudah sesuai dengan firman Allah dalam Quran surat Al-Hadid ayat 22 dan 23 itu coba dibaca ulang itu surat Al-Hadid surat 57 ayat 22 dan 23 ma asaba min musibatin fil ardi wala fie anfusikum illa fie kitab min qabli an nab ra'aha inna zalika allallahi yasir likayla ta'saw ala ma fatakum wala tafrafu bima atakum wallahu la yuhib kula mukhtalin fakhur tiada suatu bencana pun yang menimpa di bumi dan tidak pula pada dirimu sendiri melainkan telah tertulis dalam kitab lauhul mahfud sebelum kami menciptakannya sesungguhnya yang demikian itu adalah mudah bagi Allah kami jelaskan yang demikian itu supaya kamu jangan berduka cita terhadap apa yang luput darimu dan supaya kamu jangan terlalu gembira terhadap apa yang diberikannya kepadamu dan Allah tidak menyukai setiap orang yang sombong lagi membanggakan diri ada notnya tidak 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 ada yang dimaksud dengan terlalu gembira ialah gembira yang telah melampaui batas yang menyebabkan kesombongan ketakaburan dan lupa kepada Allah kata Allah Tidak ada satu pun musibah yang menimpa kita baik yang musibah itu terjadi di muka bumi atau musibah itu menimpa kita melainkan sudah ditetapkan oleh Allah dalam kitab maksudnya law mahfud sebelum Allah ciptakan yang demikian sangat mudah bagi Allah kenapa ini harus diterangkan harus dijelaskan oleh Allah bahwa tidak ada satu pun kejadian di muka bumi ini yang tidak tertulis di dalam law mahfud dalam kitab Allah kenapa harus dijelaskan karena manusia ini terkadang kalau tidak ditimpa dengan hal yang menyenangkan ditimpa dengan hal yang menyedihkan ini dijelaskan oleh Allah tujuannya supaya apa yang luput dari kamu itu tidak menjadikan kamu berduka cita bersedih hati sampai pesimis kepada Allah kita punya keinginan A B sampai Z misalkan yang Allah jawab baru A yang B sampai Z keinginan kita belum Allah berikan tidak perlu berduka cita karena ini sudah ditakdirkan oleh Allah apa yang luput dari kita di dunia ini jangan bersedih hati dan apa yang Allah sudah berikan pada kita jangan kita sikapi dengan terlalu gembira dalam arti kegembiraan itu menyebabkan kita menjadi sombong takabur dan lain sebagainya sebagainya banyak orang yang diberi kesenangan oleh Allah dia terlampau gembira sampai pada level sombong takabur dia meyakini kekayaan yang dia punya itu berdasarkan kemampuannya berdasarkan ilmunya bukan Allah ar-razaq lagi tetapi ilmunya kepandainya yang menjadikan dia mendapatkan harta sombong menafikan Allah bahwa Allah itu ar-razaq zulquwadil matin Allah itu maha pemberi rezeki yang maha memiliki kekuatan lagi amat sangat teguh ada pula orang yang diberi oleh Allah sesuatu yang tidak menyenangkan dia putus asa dari rahmat Allah suudan kepada Allah ini seharusnya tidak berlaku bagi orang yang telah menyatakan diri keimanannya ayat itu ditutup Allah Allah senantiasa tidak mencintai orang-orang yang sombong lagi membanggakan diri muktal itu sombong dengan ucapan fakhur sombong dengan perbuatan muktal itu sombong dengan ucapan dan sikap fakhur sombong dengan perbuatan banyak orang sombong dengan ucapan yang merendahkan orang lain karena kekayaan kenikmatan yang dia punya yang mengatakan pada orang lain Allah kue kiopo duit ragablek jadi orangnya seperti saya ini loh kaya punya mobil punya rumah mega kalau pas hujan ya tidak kehujanan kalau pas musim kemarau ya tidak kepanasan ada AC nya nah kamu tidak punya kemana-mana hujan kehujanan panas kepanasan sumuk keringetan karena kok ya betah urib kan sombong sekali ini belum lagi ada orang yang mengatakan regomu piro sak omah omah mu sak keluarga mu kabeh tak tukune dirimu keluarga mu rumah mu berapa harganya saya beli sombong sehingga banyak orang yang ngaku islam saat ini sombong dengan kekayaan rumong senduwe duit sudah bayar orang berlaku semena-mena tanpa sadar memperlakukan orang yang bekerja di tempatnya seperti buddha padahal perbuddhaan sudah dihapus total oleh islam tapi ada orang yang ngaku islam punya karyawan sikap bosnya ini seperti memperlakukan karyawannya sebagai buddha semena-mena kalau memanggil juga dengan panggilan yang tidak menyenangkan kalau berucap juga tidak mengenakan hati rumong so wis bayar urib mungki wis taktuku bensasi nyawamu sudah saya beli setiap bulan kalau bukan aku mempekerjakan mu kalau bukan aku yang memberi gaji kepadamu apa jik urib apa masih bisa makan sehingga semina-mena Allah sangat tidak mencintai orang yang sombong dengan ucapan sikap maupun perbuatannya kalau tidak mendapatkan kecintaan dari Allah ya sudah tidak mungkin bahagia dunia akhirat yang ada bahagia dunianya semua akan berakhir dengan kehinaan di dunianya juga terhina di akhiratnya lebih-lebih terkait keinginan kita yang belum dikabulkan oleh Allah di dunia ini jangan bersedih hati tetap khusnudan kepada Allah bisa jadi nanti akan diberikan oleh Allah di akhirat yaitu di surganya saat ini sedang disimpan oleh Allah untuk nanti diberikan kepada kita ibaratnya Allah itu punya 100 kenikmatan yang satu Allah turunkan di dunia ini tinggul rebutan semua makhluknya kalau di prosentase 1% Allah turunkan ke dunia untuk diperebutkan oleh semua makhluk Allah sejak pertama makhluk yang pertama sampai terakhir nanti tidak hanya manusia saja yang memperebutkan semua makhluk Allah termasuk binatang dan tumbuhan dan yang lain-lain tapi anehnya yang paling ragus paling tamak itu manusia kalau binatang itu makan secukupnya kalau sudah kenyang ya sudah ada hewan lain buruan yang lewat di depannya ya dibiarkan begitu saja karena sudah kenyang cukup binatang saja punya sifat kona tapi manusianya tidak punya sudah diberi kekayaan emas sepenuh bumi lembah penuh dengan emas masih kurang masih menginginkan lembah emas yang kedua diberikan lembah emas yang kedua masih ingin lembah emas yang ketiga koruptor itu kurang kaya apa mereka sebelum korupsi itu sudah kaya tapi kenapa mereka harus korupsi karena rakus dan tamak dia menginginkan lembah emas berikutnya orang yang tamak rakus seperti ini keinginannya terhadap dunia tidak pernah terhenti sebelum tersumpal mulutnya dengan tanah alias mati is dead alias mati kalau sudah mati dia sudah tidak bisa tidak punya keinginan dunia lagi tinggal mempertanggungjawabkan ketamakan dan keragusannya dihadapan Allah terkait hartanya min khusnudun khusnudun pada Allah Allah siapkan untuk di akhirat nanti 99% binatang binatang datang ikut ikut rebutan yang satu persen tadi tapi kalau di akhirat semuanya untuk hamba-hamba Allah yang bertakwa 99% 1% untuk rebutan semua makhluk saja itu kita merasakan nikmatnya luar biasa padahal 1% ini tidak kita miliki sendiri ini diperebutkan dibagi dari makhluk pertama sampai makhluk terakhir itu kita merasakan begitu nikmat tidakkah kita berpikir Bapak Ibu bagaimana nikmatnya yang 99% ini yang akan Allah berikan khusus bagi hambanya yang bertakwa dan tidak kepada semua makhluk tidak kepada semua manusia hanya manusia manusia yang bertakwa yang akan mendapatkan 99% maka betul sekali kenikmatannya ma'la a'inun ra'at wala udhun samiat wala khotara ala qalbi bashar kenikmatan surgawi tidak pernah kita lihat dengan mata kita di dunia tidak pernah kita dengar dengan telinga kita ketika di dunia tidak pernah terlintas dalam benak kita ketika di dunia disamping itu oleh karena itu Allah menyeru pada kita ya ayuhal ladhina aman ustajibu lillahi walil rasuli idha da'akum lima yuhyikum wa'alamu anna allaha yahulu bainal mar'i wa qalbih wa anna hu ilai tushyarun Quran surat al-anfal ayat 24 wahai hamba hamba yang telah menyatakan dirinya beriman akan lebih terasa jika kita artikan wahai hamba hamba yang telah menyatakan dirinya beriman istajibu lillahi walil rasul idha da'akum lima yuhyikum bersegeralah kalian menjawab seruan Allah dan seruan rasulnya karena rasul itu menyeru kamu kepada sesuatu yang bisa memberikan kehidupan yang hakiki kepadamu karena rasul itu menyeru kita kepada kenikmatan yang hakiki dan kehidupan yang hakiki dimana itu apakah di dunia tentu tidak kalau dunia ini sifatnya ayat 64 itu kalau dunia disifati oleh Allah kehidupan yang sendagura dan penuh permainan menipu tidak ada yang serius di dunia ini tidak ada yang abadi di dunia sehingga tidak ada yang serius ma'indakum yanfadu apa yang ada pada sisimu di dunia pasti musnah pasti sirna tetapi tetapi apa yang ada pada sisi Allah itulah yang kekal abadi Quran surat an-nahl ayat berapa itu lupa saya 96 ayat 96 sehingga dunia ini sifatnya sementara maka jika keinginannya belum dipenuhi oleh Allah jangan sedih jangan dukacita insyaallah khusnudan pada Allah yang belum Allah berikan pada kita di dunia disimpan oleh Allah untuk diberikan kepada kita di akhirat di surganya dan ingat Allah itu Allah itu membatasi seseorang keinginan hatinya dengan seseorang jadi seseorang itu dibatasi keinginannya oleh Allah bisa jadi keinginannya A sampai Z hatinya menginginkan itu namun Allah baru berikan A dan B C sampai Z belum Allah berikan karena Allah maha mengetahui apa yang harus diberikan kepada hambanya agar hambanya itu lebih dekat lagi kepadanya sehingga apa yang Allah berikan pada kita di dunia ini sesuai kebutuhan kita untuk lebih dekat lagi kepada Allah bukan sesuai keinginan kita kalau sesuai keinginan kita jangan-jangan semua keinginan kita diberikan oleh Allah jangan-jangan itu istidrot tanpa kita sadari itu istidrot kalau semua keinginan terpenuhi lupa sudah kita kepada Allah jangan-jangan seperti itu maka ambil sisi baiknya apa yang kamu benci bisa jadi Allah sudah siapkan kebaikan yang melimpah dibalik sesuatu yang kamu benci apa yang kamu sukai bisa jadi dibalik itu banyak keburukan kemadurotan dunia akhirat sedang kamu tidak tahu apa-apa manusia ini tidak tahu apa-apa setiap di atas orang yang punya ilmu ada Allah yang maha berilmu maka di hadapan Allah manusia ini tidak tahu apa-apa sehingga jangan kementus jangan kemaki jangan kemayu di hadapan Allah kita tidak tahu apa-apa Allah yang maha mengetahui maka serahkan semuanya kepada Allah jangan putus asa jangan berduka cita dari apa yang luput dari kita di dunia ini tetap tawakal pada Allah husnudan pada Allah dan Allah meridui ada lagi Ustadz dulu waktu masih remaja puasa Ramadan saya sering putus bagaimana cara membayar hutang puasanya karena lupa berapa kali putus puasanya karena kurang pengetahuan agama dan kurang iman saya umur saya sekarang 50 tahun dulu dulu belum tahu ya sudah ya sudah istighfar mohon ampun kepada Allah kedepannya hati-hati ini sebentar lagi kita akan memasuki bulan Ramadan juga lebih hati-hati lagi kalau tidak ada udhur jangan pernah meninggalkan satu hari di bulan Ramadan siang hari sengaja berbuka tanpa udhur jangan dilakukan itu kalau dulu belum tahu ya sudah dari remaja sekarang 50 tahun berarti 51 tahun karena tertunda setahun pertanyaannya maka mohon ampun pada Allah ya sudah ya sudah dulu dalam kejahilian ketidaktahuan dalam kebodohan tidak ngerti tuntunan sekarang sudah tahu hasil dari ngaji maka kedepan hati-hati dan mudah Allah mengampuni ya ada lagi pertanyaan pertama Ustadz apakah benar takdir itu bisa dirubah dengan doa yang kedua sebaik-baik orang adalah yang panjang umurnya dan baik perbuatannya dan seburuk-buruk orang adalah yang panjang umurnya tetapi buruk perbuatannya apakah ada hadisnya Ustadz terkait terkait takdir seingat saya sudah dikeluarkan brosurnya kalau tidak keliru tanggal 19 September 2021 maka nanti bisa dilihat dibaca lagi dan dipahami namun demikian ada sebagian ulama yang membagi takdir jadi dua takdir mubrom dan yang kedua muallak takdir muallak takdir mubrom itu ketentuan dari Allah yang pasti terjadi dan tidak bisa tidak tidak bisa ditolak tidak bisa diintervensi oleh manusia itu takdir mubrom takdir muallak itu ketentuan dari Allah tetapi melibatkan ikhtiar manusia itu yang muallak dan ini biasa kita kenal dengan istilah kodok dan kodar kodok itu sudah tidak bisa diintervensi oleh manusia sedangkan kodar atau takdir itu yang muallak itu bisa atau melibatkan ikhtiar manusia di dalam hadis al-arba'in hadis keempat an'abdillah ibni mas'ud dari Abdullah bin mas'ud kala ia berkata haddathana Rasulullah sallallahu alaihi was'allama wahuwassadikul mas'uduk telah mengabarkan kepada kami Rasulullah sallallahu alaihi was'allam wahuwassadikul mas'uduk beliau seorang yang benar dan dibenarkan jangankan jangankan teman yang benci Rasul pun sebetulnya hatinya membenarkan maka Rasulullah itu selain benar dibenarkan bukan oleh teman sahabat-sahabat beliau saja yang benci Rasul yang memerangi Rasul itu pun itu juga membenarkan Rasulullah tetapi tidak mau mengikuti apa yang disampaikan oleh Rasulullah dalam ilmu hadis kalau kita temukan ada kalimat as'udikul mas'uduk itu berarti hadis itu akan mengabarkan akan menginformasikan pada kita tentang sesuatu yang gaib itu kalau kita temukan dalam hadis kalimat as'udikul mas'uduk itu berarti Rasulullah hendak mengabarkan pada kita tentang perkara yang gaib apa isi informasinya inna ahadakum yujma'u fi patni ummihi arba'ina yauman nutfah sesungguhnya setiap dari kalian akan dikumpulkan di dalam rahim ibundanya 40 hari nutfah sebagai zigot summa yakunu mithla dhalika alaqoh kemudian 40 hari lagi sebagai alaqoh 40 hari berikutnya alaqoh yaitu segumpal darah summa yakunu mithla dhalika mudghoh kemudian 40 hari berikutnya sebagai segumpal daging sesudah itu fayur salu ilaihi malak maka diutuslah kepada janin-janin itu seorang malak atau para malaikat seorang malaikat fayan fuhu fihir roh untuk meniupkan roh pada janin itu dan malaikat itu diperintahkan untuk menetapkan empat perkara bikat birizkihi menetapkan menjamin rizkinya wa ajalihi menjamin atau menetapkan ajalnya oleh para ulama dua hal inilah yang dikatakan takdir mubrom yang tidak bisa dirubah jaminan rezeki dari Allah kepada setiap hambanya itu siapapun tidak bisa merubahnya siapapun tidak bisa mengintervensi bahwa Allah telah menjamin rezeki hambanya wafissama iriskukum wama tu'adun dan di langit ada sebab-sebab rezekimu dan apa yang dijanjikan kepadamu sehingga semua makhluk termasuk manusia yang sudah diciptakan oleh Allah Allah tidak pernah menciptakan makhluknya tanpa menjamin rizkinya maka jangan khawatir terkait rizki dari Allah karena rizki kita sudah dijamin oleh Allah tinggal kita mau tidak menjemput rizki itu penjaminan rizki dari Allah ini termasuk mubrom besar kecilnya kita tidak tahu dan seseorang tidak akan kembali kepada Allah dalam arti meninggal dunia tidak akan meninggal dunia sebelum semua rizkinya diberikan oleh Allah ini perkara goib tapi itu jaminan dari Allah kalau ada orang meninggal dunia berarti semua rizkinya sudah diterima sudah selesai kemudian dipanggil oleh Allah dan ini dirahasiakan oleh Allah kenapa kalau tidak dirahasiakan oleh Allah manusia malas berusaha andai kata saya tahu seteguk kopi ini rezeki terakhir saya tidak akan saya minum ini kalau tidak minum ini rezeki terakhir saya kalau saya minum mati sudah makanya dirahasiakan oleh Allah tapi jaminan rezeki dari Allah manusia siapapun tidak bisa intervensi termasuk ajal kita tidak mengerti ajal kita kapan namun kita yakin informasi dari Allah manusia tidak bisa intervensi misal misal ada kerabatnya anggota keluarganya mau meninggal ajalnya sudah tiba manusia tidak bisa mengundurkan atau memajukan ini namanya mubrom tetapi datang berikutnya yang mu'alak disitu ada ikhtiar manusia wa'amalihi menetapkan perbuatannya amalnya ini ada ikhtiar manusia wa syakiyun awsaidun yang keempat apakah dia akan celaka atau bahagia ini ada sangkut bautnya dengan ikhtiar usaha manusia tadi jaminan rezeki dari Allah pasti tidak bisa diintervensi untuk meraih rezeki harus dengan berbuat beramal maka ikhtiar manusia menjemput rezeki itu dengan cara halal tayyiba jika itu dilakukan insyaallah dia akan jadi orang yang sa'id jangan sangit loh ya sa'id bahagia dunia bahagia akhirat ini ada sangkut pautnya dengan ikhtiar manusia ikhtiar manusia meliputi dua hal ikhtiar insani yaitu usahanya manusia dan ikhtiar ilahi sesudah berusaha mohon kepada Allah sebelum dan sesudah mohon kepada Allah kalau usaha insaninya sudah dilakukan semaksimalnya selebihnya tawakal kepada Allah kemudian terkait yang ditanyakan yang kedua sebaik baik manusia adalah orang yang panjang umurnya dan baik amalnya seburuk buruk manusia itu orang yang panjang umurnya dan buruk amalnya itu hadis ada di dalam hadis riwayat al-imam ad-dirmidhi halaman 387 nomor hadis 2432 disitu disitu dijelaskan an-abdirrahman ibni abibakroh an-abihi an-arajulan qala dari abdirrahman bin abibakroh dari bapaknya bahwasannya dulu ada seorang yang datang pada nabi dia bertanya ya rasulullah wahai rasulullah ayun nasi khairun siapakah manusia yang paling baik itu qala nabi kita bersabdat mentola umuruhu wahasuna amaluhu itu orang yang panjang umurnya dan dengan usia yang panjang perbuatannya pun juga baik jadi usianya habis untuk kebaikan panjangnya usia digunakan untuk beramal soleh itu manusia yang paling baik kemudian orang tadi bertanya juga siapakah orang yang paling manusia yang paling buruk nabi kita bersabdat seburuk buruk manusia serendah rendah manusia sehina hina manusia di sisi Allah orang yang sudah diberi usia panjang namun digunakan dalam kemaksiatan usia panjangnya itu sudah diberi oleh Allah kesempatan untuk berbuat baik dalam masa yang panjang namun justru habis usianya digunakan dalam keburukan itulah manusia yang paling hina paling rendah di sisi Allah ya ada lagi apabila hati merasa tidak suka bila diingatkan ngaji biarpun sudah menikah bagaimana ustaz apa yang harus saya lakukan untuk adik saya jika diingatkan mertua orang tua ataupun kakaknya pasti jawabnya sudah menikah sudah berumah tangga kaya anak kecil saja diingatkan ngaji terus jika suaminya menasihati bagaimana ustaz sudah diberi hidup oleh Allah kok enggak mau ngaji kalau tadi menikah sudah berumah tangga kok diingatkan ngaji terus kaya anak kecil ya kita sampaikan sudah diberi hidup dan kehidupan oleh Allah kok tidak mau ngaji padahal ngaji ini perintah Allah pada kita berarti kalau betul yang disampaikan ini adik panjenengan ini tidak mau dimasukkan oleh Allah ke dalam golongan hamba-hambanya yang ulul albab karena Quran diturunkan oleh Allah ini memang untuk dikaji tujuannya apa biar kita tahu jalan pulang yang benar menuju Allah karena kita semua ini akan pulang kembali kepada Allah dunia ini bukan tempat kita yang sesungguhnya kampung halaman kita yang sesungguhnya yaitu kampung akhirat untuk bisa pulang dengan baik dan benar kepada Allah tidak ada cara lain kecuali dengan ngaji dan mengamalkan hasil kaji kitabun anjalnahu ilaika mubarakul liyadabbaru ayatihi waliyatadhakkara ulul albab kitab al-Quran ini kami turunkan kepadamu Muhammad dengan penuh berkah tujuannya apa liyadabbaru ayatihi biar orang-orang itu mentadaburi tiap-tiap ayatnya waliyatadhakkara ulul albab biar orang-orang yang berakal sehat berpikiran sehat berhati sehat itu mau mengambil pelajaran dari tiap-tiap ayatnya diterapkan dalam kehidupan sehari-harinya dengan demikian dijamin oleh Allah dia akan pulang kepada Allah dengan penuh keselamatan kedamaian ketenangan maka Quran ini diturunkan memang untuk dikaji dalam bahasa kita kita harus ngaji masa jadi orang Islam kok gak mau ngaji bagaimana mungkin dia tahu jalan pulang kembali kepada Allah kalau kita tidak mau ngaji akhirnya dia akan cari jalan sendiri bukankah Nabi mengatakan bukankah Nabi bersabda Al-Quran syafi'un musyafa'un wa makhilun musaddakun manja'alahu amamahu qadahu ilal jannah kan begitu wa manja'alahu warahu saqahu ilal nar Quran ini penolong dan dan pasti diterima pertolongannya oleh Allah Quran ini pembela dan pasti diterima pembelaannya oleh Allah barang siapa yang menjadikan Al-Quran di depannya hidup berpedoman Al-Quran qadahu ilal jannah Quran akan menuntunnya dengan penuh kelembutan sampai ke surga sehingga tahu jalan pulang yang baik dan benar tetapi bagi siapapun yang menjadikan Quran di belakangnya hawa nafsu jadi pedoman hidupnya saqahu ilal nar Quran akan menyeretnya ke dalam api neraka berarti dia tidak tahu jalan kembali maka akan cari jalan sendiri kalau cari jalan sendiri pasti tersesat itu jaminan dari Al-Quran kok kalau jaminan dari Nabi kita yang mengikuti Al-Quran dan Sunnah tidak sesat selama-lamanya dunia akhirat bagaimana dia harus menjalankan amanah kehidupan dari Allah di dunia ini bagaimana dia harus mencari jalan meniti jalan kembali pulang itu tidak akan tersesat nah terkait dengan pertanyaan ini memang sudah seharusnya suami sebagai kepala pimpinan imam dalam rumah tangga itu membimbing istri dan anak-anaknya menuju jalan yang diridui oleh Allah Nabi kita bersabda mankana yu'minu billahi wal yaumil akhir idha syahida amran fal yata kalam bi khair awli yaskut barang siapa yang telah mengaku beriman kepada Allah dan hari akhir dia jika dia menemui satu perkara hendaknya dia berkata baik kalau tidak bisa hendaknya dia diam wastawsu bin nisa'i nasihati para wanita para istri dengan kebaikan wastawsu bin nisa'i kenapa kita diperintahkan oleh Nabi menasehati para istri karena sesungguhnya para wanita itu tercipta dari tulang rusuk dan sebengkok bengkoknya tulang rusuk adalah yang paling atas jika kamu ingin meluruskan tulang rusuk yang bengkok ini dengan kekerasan berarti kamu telah mematahkannya karena tidak bisa diluruskan dengan kekerasan pasti patah namun bukan berarti kita tidak ada usaha meluruskan kenapa kalau kita tidak berusaha meluruskan berarti kita tetap rela tulang rusuk itu tetap bengkok jika kamu meninggalkannya membiarkannya tidak berusaha meluruskannya berarti kamu tetap menginginkan tulang rusuk itu bengkok biar tidak bengkok bisa lurus namun tidak patah caranya bagaimana hadis itu ditutup istausu bin nisa'i khairah nasihati para istri dengan kebaikan kebaikan dengan ucapan yang baik sikap yang baik perbuatan yang baik sehingga suami menasihati istri suaminya harus bisa dijadikan teladan bagi istrinya kalau suaminya menginginkan istiqomah istrinya ngaji dan mengamalkan hasil gaji harus suaminya dulu diajak istrinya diajak diingatkan dan lain sebagainya sehingga suami betul-betul bisa dijadikan teladan dalam rumah tangga itu dan ingat kepada seluruh suami jangan membaca kewajiban istri saja kalau para suami ini yang dibaca hanya kewajibannya istri terhadap suami berarti suami hanya menuntut haknya istri juga begitu jangan membaca kewajiban suami kalau istri membaca kewajiban suami tanpa membaca kewajiban seorang istri berarti istri hanya menuntut haknya maka masing-masing harus membaca kewajibannya sendiri-sendiri suami baca kewajibannya sebagai seorang suami pahami dan tunaikan kewajiban itu dengan baik istri baca kewajibannya sebagai istri pahami dan tunaikan dengan baik itu pola pikir yang benar kalau suami baca kewajiban istri istri baca kewajiban suami itu pola pikir yang terbalik yang terjadi suami hanya bisa nuntut haknya apa terhadap kewajiban istri hanya bisa menuntut haknya tidak mau menunaikan kewajibannya kenapa karena istri yang dibaca kewajiban suami karena suami membaca kewajiban istri terbulak balik sudah maka yang terjadi cekcok dalam rumah tangga karena masing-masing hanya pandai menuntut haknya sedangkan kewajiban suami itu hak istri kewajiban istri itu hak suami maka tunaikan saja kewajibannya dengan baik untuk bisa menunaikan dengan baik pahami kewajiban suami bagi istri pahami kewajiban istri jangan dibalik membacanya kalau dibalik ya sudah rumah tangga itu hancur-hancuran ya itu kewajiban suami menasehati ada lagi apakah ada larangan membeli lauk siap makan di tempat orang nasroni entah itu daging ataupun sayurnya boleh asal yang dibeli makanan yang halal kalau haram sekalipun belinya di tempat orang islam ya tidak boleh kalau yang dijual yang haram ada orang yang ngaku islam jual babi boleh gak kita beli disitu haram karena babi haram tapi orang Kristen misalkan menjual ayam goreng sembeliannya muslim boleh gak kita boleh ya ada lagi saya laki-laki umur tidak muda lagi tetapi belum punya pekerjaan tetap punya keinginan nikah tapi masih takut kalau belum bisa mencukupi nafkah bagaimana ustad mohon pencerahannya anak-anak jangan pengen nikah dulu lulus dulu kuliah ini yang tanya kamu ros tiros coba dibuka surat an-nur ayat 32 surat ke-24 surat an-nur surat ke-24 ayat 32 Yang laki-laki Dan hamba-hamba sahayamu Yang berempuan Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka Dengan karunianya Dan Allah mahaluas pemberianya Lagi maha mengetahui Apakah kefakiran Menjadi sebab terhadapnya Seseorang untuk menikah Disini Allah tegaskan Bantulah Kawinkanlah Ini kawinkan itu Maksudnya dinikahkan secara syarih Bukan seperti Kewan itu Dikawinkan pejantan dan betina Bukan Tapi ada ijab kobul Ada pernikahan secara syarih Orang-orang yang sendirian Di antara kamu Dan orang-orang yang layak berkawin Dari hamba-hamba sahayamu Yang lelaki Dan hamba-hamba sahayamu Yang perempuan Pertanyaan kita Hamba sahaya Baik laki perempuan Budak itu kaya atau miskin Miskin Bahkan bukan miskin Lagi disebut oleh Allah Fakir Iyakunu fuqara yukhnihimu Allah min fadlih Jika mereka yaitu budak-budakmu itu Fakir Tetap bantu nikahkan Allah yang akan mencukupkan dengan karunianya Wallahu hasi'un alim Karena Allah itu Maha luas karunianya Maha luas pemberiannya Dan maha mengetahui Ini budak loh Kita diperintah oleh Allah Pada zaman itu Masih ada budak Budak belum dihapus Secara total Pada saat itu Ini Allah berikan gambaran Jika pada waktu itu Ada orang punya budak Budak ini fakir Namun jangan sampai itu menjadi penghalang Untuk menikah Allah yang akan cukupkan nanti Nah tuannya Diperintah oleh Allah Untuk membantu Menikahkan Nah Bapak Yang bertanya tadi Sudah punya pekerjaan Allah beri pekerjaan Meski belum tetap Namun Allah sudah Berikan penghasilan Jangan takut nikah Kecuali Kalau Bapak memang Belum-belum Betul-betul Tidak punya Pemasukan Nah tadi Meski serabutan Tapi Allah sudah titipkan Nikah sudah Jangan takut Nanti Allah yang akan Beri kecukupan Akan dimudahkan oleh Allah Usaha panjenengan Rezikinya Didekatkan oleh Allah Dengan catatan Tempuh kehidupan ini Dengan bertakwa sepenuhnya Kepada Allah Allah akan berikan Solusinya Ini mungkin Panjenengan hanya Dibayang-bayangi Ketakutan Kalau saya nikah Nanti bagaimana Pekerjaan masih Serabutan Ini itu Dan lain sebagainya Bagaimana Memberi nafkah Istri saya nanti Itu bayang-bayang Ketakutan Padahal Jenengan sudah Bekerja Meski belum tetap Ada pemasukan Ada pendapatan Itu Bisikan setan Takut 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 Dan takut Padahal sudah punya Pemasukan Jangan dituruti Bucuk rayu setan Bismillah Sudah ada pendapatan Bismillah Berusaha Mencari Jodoh Nikah Sesuai Islam Takwa pada Allah Allah akan Berikan Solusi Dan rezeki Dari arah Yang tidak Disangka-sangka Karena Allah Mau luaskah Runianya Kecuali Kalau Panjenengan Memang Sama sekali Tidak Punya Pendapatan Karena Tidak Mau Bekerja Malas Bekerja Atau Belum Bekerja Kalau Itu yang Terjadi Nabi kita Bersabda Ya Ma'shar Syabab Hei para pemuda Manistatu'a Minkum Alba'ah Faliyatazawwad Barang siapa Di antara Kalian Yang sudah Siap Sudah Mampu Dalam arti Sudah Mendapat Ada pendapatan Sudah Dewasa Mampu Menikah Faliyatazawwad Hendaknya Segera Menikah Fa'innahu Aghaddu Lilpasar Karena Menikah Itu Lebih dapat Membantumu Untuk Menundukkan Pandangan Wa'ahsonu Lilfarad Menikah Itu Lebih Dapat Membantumu Untuk Menjaga Kemaluanmu Tidak Diumbar Kesana Kemari Barang siapa Yang memang Belum Mampu Menikah Seperti Santri-santri Ini Kalian Belum Siap Kalian Belum Siap Baru Nafsu Yang Kalian Punya Kan Belum Bekerja Kalian Masih Ngatung Masih Minta Orang Tua Maka Puasa 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 Baik Secara Syari Atau Puasa Menahan Meski Tetap Makan Minum Namun Diketang Sahwat Ditahan Sahwat Karena Puasa Itu Dapat Membantu Kita Mengekang Syahwat Boleh Puasa Secara Syari Tidak Makan Dan Minum Namun Tetap Boleh Makan Minum Ditahan Sahwat Termasuk Untuk Soum Menahan Sahwat Ini Meski Masih Makan Dan Minum Caranya Yaitu Gunakan Penglihatan Untuk Melihat Yang Baik Baik Kalau Belum Bisa Menikah Jangan Lihat Yang Membangkitkan Nafsu Birahi Lihat Yang Baik Baik Ini Maka Ditahan Karena Assam Itu Al-Imsak Menahan Baik Secara Syari Maupun Menahan Sesuatu Kita Tidak Bicara Saja Itu Juga Namanya Soum Mariam Ketika Tidak Bicara Itu Dikatakan Juga Soum Maka Tahan Sampai Nanti Allah Mampukan Nikah Bapak Sudah Punya Penghasilan Yang Pertanya Ini Meski Belum Tetap Pekerjaannya Namun Jangan Sampai Itu Jadi Penghalang Iyakunu Fukara Yughni Himullah Min Fadli Jika Fakir Budak Budak Itu Fakir Tetap Kawinkan Allah Yang Akan Cukupkan Dengan Karunianya Ya Ada Lagi Ketika Imam Membaca Allahu Akbar Dalam Setiap Gerakan Makmum Cukup Mendengarkan Saja Atau Ikut Membaca Allahu Akbar Makmum Ikut Membaca Allahu Akbar Di dalam Hadis Riwayat Al-Limam Al-Bukhari Jusatu Halaman 179 Nabi Bersabda An Abi Hurairah Taqala Kalan Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam Disitu Disebutkan Dari Abu Hurairah Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam Bersabda Sesungguhnya Dijadikannya Imam itu Untuk Diturut Untuk Diikuti Fa'idha Kabbar Fakabbiru Ini yang ditanyakan Apabila Imam itu Bertakbir Allahu Akbar Fakabbiru Maka Makmum Juga Ikut Takbir Allahu Akbar Wa'idha Roka'a Farga'u Apabila Imam Ruko Makmum Ikut Ruko Wa'idha Kala Sami'allahu Liman Hamidah Fa'kulu Rabbana Walakal Hamdu Jika Imam itu Mengucap Atau Membaca Sami'allahu Liman Hamidah Makmum Tidak perlu Ikut Mengucap Sami'allahu Liman Hamidah Tetapi Langsung Fa'kulu Langsung Mengucap Rabbana Walakal Hamdu Ini ketika Kita Iqtidal Maka Kalau Imam Sami'allahu Liman Hamidah Kita Sebagai Mamum Tidak Perlu Menirukan Sami'allahu Liman Hamidah Rabbana Walakal Hamdu Tidak Imam ketika Ngucap Sami'allahu Liman Hamidah Kita Bangkit Langsung Kita Ucapkan Rabbana Walakal Hamdu Nanti Wa'idha Sajadah Fasjuduh Jika Imam Sujud Dengan Takbir Kita Ikuti Takbirnya Dan Juga Sujud Kemudian Wa'idha Sallajalisan Fasallu Julusan Ajma'un Jika Imamnya Duduk Maka Makmumnya Semuanya Juga Harus Duduk Ida Solat Jumat Jumat pun Belum Mau Ke Masjid Solat pun Kadang Waktunya Semuanya Kalau Dibilangin Alasannya Ini Itu Padahal Ayah saya Mendengarkan Kajian Islam MTA Dan Lainnya Di radio Hampir Setiap Pagi Sore Dan Malam Ayah saya Juga Masih Percaya Dengan Hitungan Hari Seperti Hari Baik Dan Hari Buruk Kalau Dihitung Harinya Tidak Sesuai Hitungan Akan Celaka Kalau Dibilangin Katanya Ilmu Titen Kadang Tulisan Seperti Al-Quran Seperti Bahasa Arab Ditulis Di Kertas Lalu Digulung Ditaruh Di Rumah Dan Kadang Juga Di Pocok Sawah Ini Bagaimana Menurut Agama Islam Yang Demikian Itu Bagaimana Ustaz Nah Biar Apa Tulisan Al-Quran Ditaruh Di Pocok Sawah Biar Apa Punya Keyakinan Apa Satu Kesirikan Kalau Betul Demikian Berarti Ayah Saudara Ini Baru Suka Mendengarkan Belum Suka Mengamalkan Berarti Agama Quran Sunnah Itu Belum Bisa Lewat Kerongkongannya Masih Muter Muter Di Otaknya Tahu Ini Perintah Ini Tuntunan Tahu Ini Larangan Namun Yang Tuntunan Tidak Mau Mengerjakannya Yang Larangan Justru Dilanggar Terus Ini Berarti Belum Lewat Kekrongkongannya Masih Terhenti Otaknya Sudah Quran Namun Hatinya Belum Quran Sepenuhnya Karena Belum Mau Mengamalkan Caranya Bagaimana Dengan Sebagai Anak Berikan Nasihat Bapak Pangabunten Mohon Maaf Yang Namanya Islam Ini Pak Bukan Hanya Cukup Untuk Dipahami Namun Setelah Paham Wajib Untuk Diamalkan Yang Namanya Islam Tidak Hanya Cukup Ngaku Islam Bapak Tapi Islam Iman Yang Sudah Kita Akui Kebenarannya Ini Itu Harus Dibuktikan Dengan Amal Soleh Karena Hanya Orang Yang Paham Dan Mengamalkan Apa Yang Dipahami Itu Yang Selamat Dunia Akhirat Berikanlah Kabar Gembira Orang Orang Yang Telah Ngaku Iman Dan Membuktikan Pengakuan Imannya Dengan Amal Soleh Maka Pangapun Tan Bapak Rumus Cepat Dalam Al-Quran Orang Yang Imannya Sodik Di Hadapan Allah Itulah Hamba Allah Yang Bertakwa Untuk Mendapatkan Ketakwaan Itu Rumus Cepatnya Iman Plus Amal Soleh Sama Dengan Takwa Maka Pengakuan Kita Iman Kita Ini Bapak Perlu Dibuktikan Dengan Amal Soleh Yaitu Mempraktekan Apa Yang Sudah Kita Pahami Dari Islam Selain Itu Dilihat Teman Bergaul Bapaknya Kalau Teman Bergaul Bapaknya Masih Percaya Demikian Masih Berbuat Kemusyirikan Maka Potensi Besar Bapaknya Juga Masih Terjerat Praktek Praktek Kemusyirikan Bisa Jadi Sebetulnya Sudah Tidak Percaya Namun Pekimuh Dengan Teman Pergaulannya Maka Ini Harus Diberikan Nasihat Harus Dipisahkan Karena Biar Bagaimanapun Nabi Kita Ngendiko Masalul Jalisis Soleh Wal Jalisis Su Kamathalis Sohibil Miski Wagiril Haddadi Perumpamaan Teman Duduk Yang Soleh Yang Baik Dan Teman Duduk Yang Buruk Maksudnya Perumpamaan Teman Yang Baik Dan Yang Buruk Di Umpamakan Oleh Nabi Kita Digambarkan Oleh Rasulullah Seperti Penjual Minyak Wangi Sohibul Miski Kamathalis Sohibil Miski Wagiril Haddad Dan Perapian Tukang Besi Atau Pandai Besi La Ya'damuka Min Sohibil Miski Imma Tashtarihi Atajidu Rihahu Tidak Bisa Tidak Kamu Akan Dapati Dari Penjual Minyak Wangi Itu Mungkin Dengan Cara Membelinya Atau Kamu Akan Ikut Mencium Bau Wanginya Katut Wangi Sehingga Teman Yang Baik Yang Taat Pada Allah Itu Diumpamakan Seperti Penjual Minyak Wangi Kita Duduk Duduk Di Tempat Orang Yang Jual Minyak Wangi Kita Akan Dapat Wanginya Bisa Jadi Dengan Cara Kita Membelinya Artinya Mengikuti Mengikuti Berarti Membeli Minyak Wangi Ini Berarti Kita Mengikuti Teman Baik Kita Dalam Berbuat Baik Beribadah Kepada Allah Kita Ikut Berarti Kita Beli Minyak Wanginya Atau Setidaknya Kita Katut Baik Diajak Diajak Oleh Teman Duduk Yang Soleh Itu Kita Katut Wangi Meski Ratuku Katut Wangi Tetapi Wakirul Haddad Tukang Perapaian Atau Pandai Besi Yuhriku Badanaka Au Sawbaka Au Tajidu Minhu Rihan Khabi Satan Kalau Kamu Dekat Dekat Dengan Pandai Besi Teman Duduk Yang Tidak Baik Kamu Dekat Dekat Dengan Teman Duduk Yang Tidak Soleh Ini Digambarkan Oleh Nabi Sebagaimana Kita Dekat Dekat Di Perapian Pandai Besi Maka Bisa Jadi Api Ini Membakar Badanmu Atau Membakar Pakaianmu Kalau Tidak Sampai Membakar Badan Dan Pakaian Tajidu Minhu Rihan Khabi Tatan Kamu Akan Dapati Mencium Bau Yang Busuk Kita Kalau Duduk Di Pandai Besi Itu Tercium Bahunya Busuk Tidak Harum Dari Apa Yang Dibakar Itu Itulah Perumpamaan Teman Duduk Yang Tidak Baik Makanya Dipilihkan Teman Yang Baik Bagi Bapaknya Kalau Masih Bergaul Dengan Yang Tidak Baik Masih Percaya Kemusyirkan Masih Percaya Solat 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 Bolong Bolong Seenaknya Sendiri Maka Diajak Ketika Adhan Langsung Diajak Ketika Bergaul Dengan Orang Yang Berbuat Cirik Dipilihkan Ganti Teman Yang Soleh Insyaallah Akan Katut Soleh Ya Ada Lagi Saya Di Fonis Dokter Terjadi Penebalan Dinding Rahim Karena Ketidakseimbangan Hormon Sehingga Saya Seperti Haid Tapi Sangat Lama Kata Dokter Ini Biasanya Berlangsung Tiga Bulanan Untuk Menyeimbangkan Hormon Saya Yang Saya Tanyakan Bagaimana Dengan Ibadah Saya Ustadz Seperti Solat Puasa Dan Lain Sebagainya Kalau Memang Itu Yang Keluar Darah Haid Kalau Memang Darah Haid Ya Tidak Boleh Solat Tidak Boleh Puasa Tidak Boleh Berhubungan Suami Istri Tidak Boleh Tuaf Kalau Memang Yang Keluar Darah Haid Namun Demikian Perlu Diperiksakan Yang Lebih Serius Lagi Kok Haid Bisa Sampai Tiga Bulan Insya Allah Likul Lidain Dawa Setiap Penyakit Pasti Ada Obat Itu Nabi Ngertika Demikian Saat Nabi Bersabda Seperti Itu Tentu Semua Obat Sudah Ada Sudah Allah Turunkan Nabi Nabi Mungkin Ngarang Nabi Itu Nabi Nabi Tidak Pernah Sembarangan Tidak Pernah Asal-asalan Ketika Beliau Ngendiko Berdasarkan Wahyu Kenapa Hari ini Kok Belum Ditemukan Obatnya Bukannya Allah Belum Menurunkan Bukankah Allah Berjanji Di setiap Kesulitan Yang Allah Turunkan Allah Ujikan Allah Juga Sekaligus Turunkan Kemudahannya Yang namanya Penyakit Kesulitan Atau Kemudahan Kesulitan Dengan Obat Yang Diturunkan Allah Akan Dapat Kemudahan Karena Tidak Mungkin Allah Datangkan Penyakit Allah Tidak Sertakan Sekaligus Obatnya Itu Tidak Mungkin Karena Allah Telah Buat Satu Ketetapan Yang Final Sampai Diulang Dua Kali Sekarang Kok Belum Ditemukan Ada Beberapa Kemungkinan Kemungkinan Pertama Kita Sebagai Hamba Allah Tidak Yakin Dengan Janji Allah Kemudian Karena Tidak Yakin Kita Tidak Langsung Mendekat Kepada Allah Ketika Allah Uji Dengan Sakit Hati Kita Masih Keras Maka Allah Tegur Kita Sindir Falawla Idha Jahahum Baksuna Tadur Ra'u Walakin Kusat Kulubuhum Coba Dingat Kembali Surat Apa Surat Apa Falawla Idha Jahahum Baksuna Tadur Ra'u Surat Al-An'am InsyaAllah Quran Surat Al-An'am Ayat 36 43 43 Maka Mengapa Mereka Tidak Memohon Kepada Allah Dengan Tunduk Merendahkan Diri Ketika Datang Siksaan Kami Kepada Mereka Bahkan Hati Mereka Telah Menjadi Keras Dan Syaiton Pun Menampakkan Kepada Mereka Kebagusan Apa Yang Selalu Mereka Kerjakan Ini Juga Kesulitan Rencana Tiga Jam Setengah Hanya Satu Canggir Sulit Ini Dan Allah Pasti Sudah Turunkan Kemudahannya Tidak Percaya Sebentar Lagi Coba Kita Buktikan Tiga Setengah Jam Hanya Satu Canggir Kecil Obatnya Belum Ditemukan Kemungkinannya Karena Kita Masih Keras Hati Ketika Allah Uji Sakit Kita Tidak Cari Allah Langsung Tidak Lebih Dekat Kepada Allah Tidak Bersimpuh Kepada Allah Maka Mengapa Mereka Tidak Memohon Kepada Allah Dengan Tunduk Merendahkan Diri Ketika Datang Siksaan Ujian Kami Kepada Mereka Hati Mereka Telah Menjadi Keras Sehingga Sakit Apapun Tidak Mencari Allah Padahal Yang Didahulukan Harus Allah Dulu Baru Kemudian Sesudah Itu Mencari Sebab Kesembuhan Ikhtiar Insaninya Tapi Terima Dulu Termasuk Datang Kepada Allah Itu Oh Allah Berikan Sakit Terima Dulu Alhamdulillah Allah Masih Berkenan Menguji Saya Dengan Sakit Ini Berarti Allah Hendak Menggugurkan Dosa Dosaku Ini Berarti Imanku Masih Dinilai Oleh Allah Terbukti Allah Masih Uji Saya Dengan Sakit Disukuri Dinikmati Dan Tetap Ikhlas Sabar Kemudian Sesudah Itu Ada Usaha Seperti Nabi Ayyub Itu Sakit 18 Tahun Sakit Sangat Berat Kemudian Ikhtiar Insani Berusaha Nah Mungkin Usaha Kita Belum Maksimal Maka Allah Belum Tunjukkan Pada Kita Obat Yang Cocok Atau Sebab Kesembuhan Yang Cocok Tetapi Bukan Berarti Obat Itu Belum Allah Turunkan Sudah Diturunkan Oleh Allah Tidak Mungkin Allah Datangkan Kesulitan Kok Tidak Sekaligus Allah Berikan Keringanannya Turunkan Keringanannya Ya Maka Berobat Yang Maksimal Lagi Dan Mohon Kepada Allah Oke Ada Lagi Saat Ini Saya Sedang Dirawat Karena Sakit Saya Terus Saja Memikirkan Skenario Terburuk Tentang Bagaimana Saya Kedepannya Dan Bagaimana Keluarga Saya Bagaimana Harus Menata Hati Dan Menggantungkan Harapan Nasihat Alustad Membuat Saya Lebih Tenang Tapi Rekamannya Sering Susah Saya Temukan Kalau Sedang Diuji Sakit Tidak Usah Berpikir Seng Neko Neko Ini Berpikir Kemungkinan Terburuk Berarti Berpikir Kematian Justru Bersyukur Dengan Mengingat Kematian Dengan Sakit Ternyata Kita Bisa Mengingat Kematian Luar Biasa Nikmatnya Orang Yang Bisa Terus Mengingat Kematian Itu Berarti Orang Yang Punya Malu Kepada Allah Dengan Malu Yang Sebenar Benarnya Dan Nabi Kita Bersabda Wa 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 Aksiru Min Zikri Hadam Laddad Perbanyaklah Kalian Mengingat Pemutus Kesenangan Dunia Itu apa Kematian Kenapa Karena Orang yang Terus Mengingat Kematian Dia Akan Siap Menghadapi Hari Kematian Mankana Zakiron Limautihi Kana Musta'id Dan Barang Siapa Yang Senantiasa Ingat Kematiannya Maka Dia Akan Siap Menghadapi Hari Kematiannya Jangan Takut Sakit Terus Mikir Mati Banyak Orang Sehat Sudah Mati Duluan Yang Namanya Kematian Tidak Harus Sakit Dulu Apa Dikira Kita Yang Saat Ini Allah Masih Beri Kesehatan Tidak Bisa Mati Mudah Sekali Kalau Ajal Sudah Ditetapkan Ya Sudah Mati Kita Yang Perlu Kita Pikirkan Baik Dalam Keadaan Sehat Maupun Sakit Muslimun Ini Poin Pentingnya Jangan Meninggalkan Dunia Kecuali Dalam Keadaan Berserah Diri Sepenuhnya Totalitas Kepada Allah Mau Sehat Tetap Memikirkan Kematian Mau Sakit Lebih Memikirkan Lagi Sering Sering Kali Kita Dalam Keadaan Sehat Tidak Teringat Dengan Kematian Karena Rumong Sojek Sehat Sehingga Sering Melakukan Perbuatan Perbuatan Maksiat Nanti Kalau Sudah Sakit Itu Hakikatnya Allah Allah Sedang Mengingatkan Kita Terus Bermaksiat Biar Ingat Kepadaku Ini Allah Maha Baik Manusia Hambanya Yang beriman Diuji Dengan Sakit Itu Untuk Mengingatkan Dirinya Kepada Allah Biar Lebih Mendekat Lagi Kepada Allah Mendekat Lagi Kepada Allah Diberi Sakit Untuk Dikugurkan Dosa Dosanya Diberi Sakit Untuk Ditinggikan Derajatnya Di sisi Allah Kalau Dia Sabar Ini Teori Kebenaran Al-Quran Janji Janji Allah Dalam Al-Quran Tinggal Kita Imani Kita Jalankan Dan Allah Juga Ngentik Anissa Surat 79 Ma'asobaka Minhasanatin Famin Allah Wa ma'asobaka Minsayyiatin Famin Nafsik Mari Dibaca Lagi Surat Anissa Surat Keempat Ayat 79 Ma'asobaka Minhasanatin Famin Allah Wa ma'asobaka Minsayyiatin Famin Nafsik Wa Arsal Naka Linnasi Rasulah Wa Gafat Billahi Syahidah Apa Saja Nikmat Yang Kamu Peroleh Adalah Dari Allah Dan Apa Saja Bencana Yang Menimpamu Maka Dari Kesalahan Dirimu Sendiri Kami Mengutusmu Menjadi Rasul Kepada Segenap Manusia Dan Cukuplah Allah Menjadi Saksi Ma'asobaka Minhasanatin Famin Allah Asobah Yusibu Isobah Musibah Jadi Asobah Musibah itu Kalau dalam Bahasa Al-Quran Itu Sesuatu Yang Menimpa Sesuatu Yang Menimpa Kepada Kita Bisa Berupa Hasanah Kebaikan Kalau Kita Ditimpa Hasanah Kebaikan Maka Kita Bersyukur Berarti Itu Dari Allah Tapi Kalau Kita Ditimpa Kebaikan Mendapatkan Nikmat Kita Tidak Bersyukur Kita Sombong Berarti Sifat Sombong Ini Famin Anfusina Dari Diri Kita Sendiri Karena Allah Melalui Rasulnya Atau Allah Sendiri Yang Menegaskan Hamba Allah Yang Beriman Sehingga Ini Allah Melalui Rasulnya Menetapkan Hamba Yang Beriman Jika Dia Ditimpa Kesenangan Syakara Fakana Khairallahu Jalan Yang Allah Berikan Hanya Bersyukur Kalau Hamba Ini Bisa Bersyukur Berarti Itu Dari Allah Dia Memilih Cara Yang Allah Tawarkan Tapi Kalau Dengan Kenikmatan Ternyata Dia Milih Kesombongan Kesombongan Itu Laisa Min Allah Bukan Dari Allah Tapi Min Nafsihi Dari Dirinya Sendiri Dia Tidak Milih Syukur Malah Milih Sombong Maka Yang Terjadi Tidak Khairallahu Menjadi Syarallahu Karena Dia Sombong Punya Pilihan Sendiri Kalau Dia Ditimpa Hal-hal Yang Tidak Menyenangkan Dia Memilih Cara Yang Allah Tawarkan Yaitu Sabar Kesabaran Itulah Dari Allah Cara Jalan Dari Allah Untuk Menjadi Khairallahu Tapi Kalau Ada Orang Yang Diuji Sakit Atau Hal-hal Yang Tidak Menyenangkan Lainnya Kok Malah Gresulah Tidak Sabar Berarti Gresulah Itu Laisa Min Allah Bukan Dari Allah Tapi Min Nafsihi Pilihannya Sendiri Maka Akibatnya Buruk Nah Sekarang Ibu Sedang Diuji Sakit Berbahagialah Tetap Dalam Kesabaran Berarti Melewati Waktu Demi Waktu Setiap Detik Menit Dan Seterusnya Hari Demi Hari Dengan Digugurkan Dosa Dosanya Oleh Allah Dan Jangan Putus Semangat Jangan Putus Asa Dari Rahmat Allah Allah Telah Berikan Kabar Gembira Pada Kita Fai Maritu Fahu Yashfin Jika Aku Sakit Hanya Allah Yang Maha Menyembuhkan Ini Kabar Gembira Dari Allah Bisa Sembuh Di Dunia Masih Diberi Kesempatan Hidup Oleh Allah Berarti Masih Diberi Kesempatan Mengumpulkan Bekal Sebanyak Dan Sebaik Mungkin Atau Sembuh Sudah Tidak Merasakan Sakit Lagi Dipanggil Oleh Allah Menghadap Allah Tanpa Dusa Maka Semuanya Kebaikan Sehingga Tidak Usah Mikir Niko Tawakal Saja Pada Allah Mohon Pada Allah Keputusan Yang Terbaik Dan Bagi Orang Islam Apapun Itu Keputusan Allah Pasti Yang Terbaik Berikutnya Untuk pertanyaan Langsung Langsung Sudah Jam Sebelas Lebih Lima Menit Sudah Baik Bapak Ibu Dan Sekalian Pada Kesempatan Yang Berbahagia Ini Bagi Bapak Ibu Dan Saudara Yang Menghendaki Pertanyaan Langsung Dipersilahkan Mendekat Ke Mik Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikum Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Perkenalkan Nama saya Amri Santoso Dari Sukuharjo Dari Cabang Tawang Saritiga Ada dua Yang Mau saya Tanyakan Yang Pertama Apa Hukumnya Sholat Jumat Dimana Ketika Saya Mengalami Sholat Jumat Di Daerah Lain Atau Wilayah Seperti Yang Saya Alami Kemarin Di Sulawesi Dimana Waktu Sholat Jumat Saya Tidak Paham Dengan Bahasa Yang Kotip Sampaikan Yaitu Karena Di Sulawesi Pakai Bahasa Bugis Dan Saya Saya Tidak 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 Paham Bahasanya Yang Saya Tanyakan Sahkah Sholat Jumat Saya Karena Waktu Sholat Jumat Kebanyakan Mengantuk Karena Tidak Paham Bahasanya Dan Dan Yang Kedua Sholat Sholat Sambil Ngantuk Waktu Futbah Dan Yang Kedua Apakah Lafal Amin Dalam Al-Fatihah Yang Ketika Sholat Yang Apabila Lafal Amin Itu Bersamaan Dengan Malikat Maka Akan Diampuni Dosa Dosanya Itu Terdapat Dalam Gerakan Ketika Kita Iktidak Yaitu Waktu Imam Mengucap Samia Allah Wuliman Kamidah Makmum Mengucap Rabbana Walhal Hamdu Dan Malaikat Juga Mengaminkan Ustaz Karena Saya Pernah Mendengar Tawshah Kalau Waktu Iktidak Malaikat Juga Mengaminkan Mohon Tausahnya Ustaz Atas Tausahnya Saya Ucapkan Terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Khotib Menggunakan Bahasa Yang Kita Tidak Paham Disitu Senenggan Dengar Ya Yalladzina Amanut Takullah Hakk Tukatih Jangan Mendengar Itu Ya Sudah Orang-orang Yang beriman Tingkatkan Ketakwaan Insyaallah Sah Sudah Insyaallah Sah Sehingga Khotib Itu Bertahmid Pada Allah Kemudian Bersolawat Atas Nabi Kemudian Mengajak Pada Seluruh Jamaah Untuk Meningkatkan Ketakwaan Sudah Sudah Tidak Tidak Paham Tapi Inti Khotbahnya Kita Paham Ngajak Pada Ketakwaan Lapan Jenengan Di timur Tengah Sana Apa Paham Apa Kotibnya Juga Menggunakan Bahasa Indonesia Jenengan Di Eropa Apakah Juga Menggunakan Bahasa Jawa Kotibnya Tentu Tentu Tidak Tapi Ingat Ada Ayat Allah Hadis Nabi Yang Disampaikan Yaitu Mengajak Ketakwaan Insyaallah Sah Kemudian Yang Kedua Kewajiban Kita Cukup Menjalankan Apa Yang Menjadi Perintah Agama Dawuh Dari Rasulullah Dalam Sabda Beliau Tadi Disebutkan Jika Imam itu Berucap Sami'allahu Liman Hamidah Kita Sebagai Makmum Membaca Rabbana Walakal Hamdu Malaikat Mengamini Bareng Apa Tidaknya Kita Tidak Tahu Tapi Kewajiban Kita Hanya Melaksanakan Apa Yang Menjadi Perintah Rasulullah Kalau Kita Begitu Imam Sami'allahu Liman Hamidah Kita Berdoa Rabbana Walakal Hamdu Insyaallah Malaikat Mengamini Kita Tidak Usah Berpikir Bareng Poraya Kira-kira Dari Sami'allahu Liman Hamidah Berapa Detik Ya Biar Bisa Bareng Itu Sudah Bukan Wilayah Kita Yang Penting Jalankan Saja Perintah Dari Nabi Ini Ucapkan Dengan Segera Rabbana Walakal Walakal Alhamdul Ya Ada lagi Baik dari Ibu Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Pak Ustadz Waalaikum Assalam Warahmatullahi Wabarakatuh Ibu Nama saya Ibu Sri Mulatse Dari Cabang Kalasan Tirta Martani Kalasan Ibu yang ingkang badai kula sewenakan presa kula gak ada anak tiga anak kula nika islam nanging beton tumut ngaji wonton MPA nyuntangket kali kula mbah apa lip aku nak arep umroh ki wajib umroh apa wajib? haji ya mbah ya, sesok tak tako kena disik aku ngomong itu pak angin anak kula mbah tengaji wonton MTA tapi islam, sholat ngomong itu pak yang kakak badai kula sewenakan presa nyewun pitadah maturnuhun alhamdulillah itu wonton yang kakak badai nyambung jih jih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh perkenalkan nama saya Ibu Giono dari cabang Woryantoro Wonogiri Alhamdulillah kami baru sekali ini bisa datang ke ponpes Mojogedang biasanya saya cuma melihat di TV Alhamdulillah saya bisa melihat langsung di sini Alhamdulillah Dasbundi sekecoh Alhamdulillah sekecoh Alhamdulillah dan Alhamdulillah saya bisa bertanya langsung sama al-Ustadz Waktu saya datang ke akad pagi tidak pernah ada pertanyaan langsung Ustadz Alhamdulillah Alhamdulillah saya pertama kali di sini datang Alhamdulillah saya bisa bertanya langsung sama al-Ustadz Nurholit Saifullah mudah-mudahan al-Ustadz selalu diberi nikmat sehat Amin panjang umur Amin dan istiqomah tawsiya setiap akad dengan lancar Amin juga tetap diberikan kekuatan keikhlasan kesabaran kesehatan perlindungan rahmat dan rita Allah dimanapun berada Alhamdulillah Amin Ya Rabbul Alamin dua pertanyaan ya Ustadz yeah pertanyaan kami yang pertama masalah doa apa dosa sirik Ustadz saya sebelum ngaji saya berlumuran dosa Ustadz setelah saya ngaji saya minta ampun kepada Allah saya sering membaca surat Azumer ayat 33 53 sampai 56 semua dosa akan diampuni tetapi ada yang satu dosa sirik tidak diampuni dan saya juga punya dosa sirik Ustadz bagaimana saya mohon doanya supaya doa sirik itu diampuni Ustadz dan yang kedua masalah riba Ustadz di kampung kami itu kan sudah umumnya diadakan arisan simpan pinjam setiap lebaran tabungan dibagikan ya lebaran kemarin itu pengurusnya bilang sama anggotanya ibu-ibu ini tabungan dibagikan ya dan pengurusnya juga bilang begini saya sudah tahu kalau iriba itu dosa tapi dosanya ditanggung sarang-sarang ya ibu itu semua dosanya ditanggung bareng-bareng semua bilang gitu Ustadz tapi saya ektifar Astaghfirullah tapi saya juga nabung Ustadz tapi saya tidak menerima bunganya Ustadz nabung saya 500 terus dibagikan jadi 665 yang 165 saya kembalikan nah sekarang saya tidak ikut nabung Ustadz seandainya saya ikut nabung lagi itu apa saya termasuk menanggung dosanya riba itu saja terima kasih semua jawabannya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh pertanyaan yang sangat bagus ini mau izin tentang riba agak sedikit panjang nanti boleh tau Ustadz boleh ya karena kalau kita tidak menyadari bisa jadi kita masih terlibat dalam praktek ribawi namun kita tidak sadar kita solat tidak menyadari kita ikut terlibat dalam praktek ribawi akhirnya sampai di hadapan Allah ternyata dijadikan bahan bakar api neraka na'udzubillah pokoknya kita perang dengan riba daripada kita perang dengan Allah dan Rasulnya karena pelaku-pelaku riba ini diperangi oleh Allah dan Rasulnya maka kita pilih perang melawan riba apapun resikonya baik yang pertama dari ibu Sri Mulatseh dari kalasan Jogja tadi punya anak tiga anaknya Islam Alhamdulillah solatnya disiplin tidak Insyaallah disiplin tertib lima waktu Alhamdulillah tapi tidak ngaji di MTA tidak apa-apa Islam ngaji Quran Sunnah di tempat lain Insyaallah kita bertemu dan apa yang dikaji diamalkan dalam kehidupan ini belum haji belum umrah yang wajib mana walillahi alannasihid julbayti manistato'a ilaihi sabillah belum haji sekarang kalau memang putra ibu tadi sudah diberi kemampuan oleh Allah baik fisik tenaga waktu harta maka tunekan hajinya sekarang waktu tunggunya lama tidak apa-apa daftar dulu itu niat kita Allah maha mengetahui bukan berarti kita tidak menunda-nunda keberangkatan karena memang kita harus manut intidom dengan kuotanya namun kita tetap daftar daftar haji nah pokoknya bismillah saya daftar haji lillahi rabbil alamin lillahi ta'ala dan terus sesudah itu mohon pada Allah insyaallah Allah akan berikan kemudahan demi kemudahan ini antrinya 30 tahun tidak apa-apa daftar sekarang kalau memang Allah sudah berikan kemampuan lu nanti berangkatnya sudah sepuh itu kan ketakutan kita yang penting niat awal kita daftar berarti kita menjawab seruan Allah dibuktikan dengan mendaftar mendaftar haji karena sudah ada di wilayah mampu sudah diberi kemampuan oleh Allah maka kita daftar dengan mendaftar itu berarti tanda bukti kita tidak ingkar terhadap kewajiban haji kita tunduk patuh bersegera menjawab seruan Allah keberangkatannya nanti Allah maha mengetahui isi hati kita bukan berarti nanti sebelum berangkat Allah panggil itu terus lantas kita tidak ada kebaikan insyaallah ada kebaikan meski belum berangkat Allah sudah panggil tapi Allah maha mengetahui apa yang ada dalam hati kita daftar kalau memang sudah mampu daftar sekarang dan mohonkan kepada Allah ya terus yang kedua saat terkait dosa sirik sebelum ngaji belum mengenal doa tetapi sudah membaca surat surat az-zumar rakyat 53 dan 50 sampai 56 tata cara tobatan nasuhah yang Allah tunjukkan tapi dosa sirik tidak diampuni oleh Allah bagaimana doanya biar dosa sirik kita diampuni jawa itu di baca kuran surat al-imron ayat 134 cara kita berhenti dari dosa al-imron dan 130 berapa itu 136 135 135 135 135 136 surat al-imron ayat 135 dan 136 136 dan orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji atau menganiaya diri sendiri mereka ingat akan Allah lalu memohon ampun terhadap dosa-dosa mereka dan siapa lagi yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah dan mereka tidak meneruskan perbuatan kejinya itu sedang mereka mengetahui mereka itu balasannya ialah ampunan dari Tuhan mereka dan surga yang di dalamnya mengalir sungai-sungai sedang mereka kekal di dalamnya dan itulah sebaik-baik pahala orang-orang yang beramal jadi yang perlu dilakukan dari dosa kita lari dari dosa-dosa syirik kita mengingat Allah menyadari bahwa perbuatan syirik yang kita lakukan itu merupakan dosa yang sangat besar kita sadari itu bahwa itu satu dosa yang sangat besar untuk kemudian kita ingat Allah berhenti total dari kemusyrikan dan jangan meneruskan perbuatan itu sampai ajal menjemput dari dari awal kita tahu bahwa itu satu perbuatan syirik kita berhenti total kemudian kita mohon ampun kepada Allah mengikuti perbuatan buruk yang dulu kita lakukan dengan berbuat baik sebanyak dan sebaik mungkin terus mengingat Allah insyaallah Allah itu ghafurur rahim maha pengampun maha penyayang tapi beda antara Allah mengampuni dosa-dosa yang lain dan dosa syirik dosa syirik berhenti total dosa-dosa yang lain juga berhenti total bukan lantas kita terus dalam kesyirikan Allah tidak ampuni tak terus musyrik itu pola pikir yang salah ingat Allah itu ghafurur rahim ghafur maha pengampun Allah untuk dosa-dosa yang sangat besar itu ghafur maka kita temukan ibu temukan ketika membaca Quran Surat Az-Zumar ayat 53 di akhirnya Allah tutup dengan innahu huwal ghafurur rahim dan ini sudah sering dijelas-jelaskan Az-Zumar 53 sampai 56 kalau ghafur sifat maha pengampun Allah untuk dosa-dosa kecil kalau ghafar sifat maha pengampun Allah untuk dosa-dosa pertengahan kalau ghafur sifat maha pengampun Allah untuk dosa-dosa yang sangat besar caranya berhenti total berhenti total mohon ampun kepada Allah jangan diulangi lagi istighfar kepada Allah apakah cukup hanya dengan istighfar tidak sesudah istighfar mohon ampun pada Allah kembali pada Allah serahkan diri totalitas hati dan fisik serahkan totalitas pada Allah sehingga di sisa hidup ini hanya untuk Allah tunduk patuh betul pada Allah dan tuntunan Rasulullah sampai hari kematian kelak sampai ajal menjemput kemudian cara terbaik untuk menyerahkan diri secara total kepada Allah dengan mengikuti Al-Quran karena yang sebaik-baik yang Allah turunkan adalah Al-Quran ikuti Al-Quran dengan totalitas jangan setengah setengah Insya Allah akan kita dapati Allah itu khufurur rahim Allah maha pengampun maha penyayang sebelum datang azab karena jika sudah datang azab dari Allah kita belum berhenti dari dosa sirik hanya penyesalan yang tidak guna kita akan mengatakan aduhai alangkah penyesalanku ketika dulu di dunia aku telah melalaikan kewajiban-kewajibanku terhadap Allah dan sungguh ketika di dunia aku termasuk orang yang mengolak-ngolak kebenaran agama Allah termasuk aku termasuk orang yang menyekutukan Allah penyesalan tiada guna maka berhenti total mau nampun pada Allah sadari kalau itu dosa yang sangat besar kalau sampai tidak berhenti sampai meninggal dunia berarti dia menghadap Allah membawa dosa kesyirikan kalau belum sampai berhenti kok sudah meninggal dunia maka itu yang tidak diampuni oleh Allah orang yang menghadap Allah dengan membawa dosa syirik meninggal belum bertobat nah kemudian berikutnya arisan simpan pinjam ibu ikut nabung dulunya tetapi tidak pernah ikut minjam apakah terkena dosa riba kalau benar seperti itu berdasarkan sabda nabi ibu menjadi seorang mukil yang memberi riba ada sebuah hadis disebutkan bahwa nabi kita melaknat la'ana rasulullah sallallahu alaihi wasallam rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat satu akilar riba pemakan riba dalam hal ini konteks kooperasi ibu ini berarti yang meminjam dengan bunga dua wamu kilahu pemberi riba yang ketiga waka tibahu pencatat riba yang keempat dua saksi transaksi ribawi dengan tegas rasul menutup sabda beliau hum sawaun mereka itu keempat empatnya itu sama saja gak ada bedanya sama-sama hidup dalam laknat rasulullah baik yang memakan riba yang yang memberi modal untuk riba yang menjadi pencatat ribanya yang menyaksikan atau menentukan ini boleh transaksi atau tidak transaksi ribawi itu sama-sama dalam laknat rasulullah kalau kita ikut kooperasi yang tidak diatur dengan prinsip syariah meski meski kita tidak pernah meminjam namun kita terus ikut nabung berarti kita menjadi mukil mukil orang yang memberi riba berarti memberi modal modal untuk transaksi ribawi pemakan riba pemberi modal untuk riba sama dalam laknat rasulullah berarti kesimpulannya bagaimana kalau ibu sekarang masih menjadi anggota kalau ibu ikut menabung lagi berarti jadi mukilnya pemberi riba meski tidak pinjam ikut kooperasi kan tidak wajib maka langkah terbaik menurut Allah kalau kooperasi itu masih riba tidak diikat dengan prinsip syariah fantaha berhenti dari situ berhenti kooperasi apapun itu baik di tempat kerja di kampung di ini itu kalau itu tidak diikat dengan prinsip syariah keluar semuanya siap buatan pekewah pekewah dengan manusia tidak pekewah dengan Allah padahal kot'i sekali ayatnya tegas soreh sekali Al-Baqarah 275 sampai 281 jadi dibaca panjang ini menyenangkan baca saya minum dulu ayat 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 ij. ayat 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 Istamir Al-Fatihah Orang-orang yang makan Atau mengambil riba Tidak dapat berdiri Melainkan seperti Berdirinya orang yang Kemasukan syaitan Lantaran tekanan Penyakit gila Keadaan mereka yang demikian itu Adalah disebabkan Mereka berkata Atau berpendapat Sesungguhnya jual beli itu Sama dengan riba Padahal Allah telah Menghalalkan jual beli Dan mengharamkan riba Orang-orang yang telah Sampai kepadanya larangan Tuhannya lalu terus Berhenti dari mengambil Riba maka baginya Apa yang telah Diambilnya dahulu sebelum Datang larangan Dan urusannya Terserah kepada Allah Orang yang mengulangi Atau mengambil riba Maka orang itu Adalah penghuni 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 neraka Mereka kekal Di dalamnya Coba diulangi ini Faman a'daf Wa man a'daf Fa'ula'ika ashabun narhum Fiya khalidun Artinya ditekankan Betul disini Orang yang mengulangi Atau mengambil riba Maka orang itu Maka orang itu Adalah penghuni Penghuni neraka Mereka kekal Di dalamnya Yang mengatakan ini Allah atas siapa Allah Yang punya Surga dan neraka Allah atas siapa Allah Allah sudah tetapkan Salah satu Bahan bakar Api neraka Kelak adalah Para pemakan riba Atau manusia-manusia Yang terlibat Transaksi ribawi Tidak mau bertobat Tidak mau berhenti Padahal sudah datang Keterangan Penjelasan Bayan Yang cukup jelas Tentang Larangan riba Ayat-ayat tentang riba ini Diakini oleh Ulama Diakini sebagai Ayat-ayat terakhir Sebelum Rasulullah Wafat Meski bukan Yang paling Akhir Namun Termasuk Ayat-ayat Yang akhir Dan Nabi Tidak menjelaskan Apa itu Riba Kenapa Nabi Tidak menjelaskan Karena Masyarakat Arab Yang disapa Oleh Al-Quran Masyarakat Jahiliya Sudah sangat Tahu Tentang Praktik Riba Maka Nabi Tidak perlu Jelaskan lagi Ketika disebutkan Riba Mereka Mengetahui Apa itu Riba Yang umum Terjadi pada Waktu itu Riba Nasiah Seseorang Meminjamkan Atau Menghutangkan Uangnya Kepada Orang lain Dengan Memberi Syarat Tambahan Dalam Pengembalian Misal Meminjamkan Satu Dinar Minta Kembali Dua Dinar Itu Riba Nasiah Baik Riba Nasiah Maupun Riba Fadl Riba Fadl Tukar Menukar Barang Ribawi Dengan Kelebihan Jual Menjual Barang Ribawi Dengan Kelebihan Misalnya Menjual Emas 24 Karat Dibeli Dengan Emas 20 Karat Yang 20 Karat Menambahkan Satu Gram Sebagai Upah Bagi 24 Karat Tadi Ini Riba Fadl Baik Riba Nasiah Maupun Riba Fadl Kulluha Maudu'ah Semuanya Sudah Dihapus Secara Total Sehingga Tidak Ada Alasan Lagi Untuk Melakukan Praktek Ribawi Inna Ribal Jahiliyah Kulluha Maudu'ah Sesungguhnya Riba Yang Pernah Terjadi Di Masa Jahiliyah Semuanya Sudah Dihapuskan Tidak Ada Riba Lagi Yang Dibenarkan Syariat Sudah Sangat Sempurna Kalau Dulu Masa Jahiliyah Ada Orang Terlibat Riba Setelah Turun Ayat Itu Masih Ada Yang Ngeyel Riba Saat Inipun Banyak Orang Yang Ngaguh Islam Juga Terlibat Riba Sebaik Sebagai Pemakannya Peminjam Atau Pemodalnya Atau Yang Mencatatnya Atau Yang Menentukan Cair Dan Tidaknya Sebagai Saksi Berarti Kembali Ke Kehidupan Jahiliyah Tidakkah Kita Pernah Berpikir Sebetulnya Allah Berikan Kemudahan Kepada Kita Umat Islam Di Indonesia Ini Dengan Menjamurnya Sekarang Lembaga Lembaga Keuangan Yang Berusaha Menerapkan Prinsip Prinsip Syariah Meski Belum 100% Syariah Namun Karena Sudah Ada Yang Berusaha Ke Arah Sana Fattakullah Mastat Tautum Kita Tunaikan Dengan Penuh Kemaksimalan Hijrah Menuju Yang Syariah Ayat Ayat Ini Sudah Sampai Pada Kita Faman Jahu Maw'idatum Mirrabbihi Fantaha Falahuma Salaf Wa Amruhu Ilallah Barang Siapa Yang Sudah Datang Peringatan Tentang Bahaya Dan Haram Riba Ini Hanya Ada Satu Cara Yang Allah Berikan Fantaha Berhenti Segera Berhenti Pakai Fak Itu Pakai Fak Anjil Lihat Ayatnya Faman Jahu Maw'idatum Mirrabbihi Fantaha Pakainya Fak Bukan Wantaha Kalau Pakai Wawu Wa Wantaha Berarti Diizinkan Untuk Jeddah Waktu Yang Panjang Tetapi Itu Pakainya Huruf Fak Harfun Bila Hudud Jangan Tunda Tunda Lagi Segera Berhenti Total Dari Segala Bentuk Riba Dan Praktek Riba Yang Dulu Sudah Kita Sudah Pernah Kita Lakukan Amruhu Ilallah Urusannya Terserah Allah Yang Penting Kewajiban Kita Berhenti Total Setelah Datang Peringatan Itu Lantas Ayatnya Berlanjut Waman Adaf Ula'ika Ashabun Narhum Fiha Khalidun Barang Siapa Yang Mengulangi Setelah Datang Larangan Riba Dalam Bahasa Kita Ngeyel Barang Siapa Yang Ngeyel Setelah Tahu Ayat Larangan Ini Tetap Ngeyel Riba Ya Sudah Berarti Dia Telah Siap Untuk Menjadi Bahan Bakar Api Neraka Di Dalamnya Selama Lamanya Padahal Kehidupan Dunia Ini Uang Hasil Riba Itu Juga Tidak Menyenangkan Yam Hak Allahu Riba Way Yurbis Sodakoh Biar Bagaimanapun Ketetapan Allah Kanunun Ilahiyun Ketetapan Allah Menyatakan Dengan Sangat Tegas Sekali Yam Hak Allahu Riba Allah Pasti Akan Senantiasa Hancurkan Musnahkan Harta Dari Hasil Riba Tidak Ada Yang Memberi Kesenangan Abadi Pasti Musnah Itu Harta Yang Bercampur Riba Tetapi Sebaliknya Allah Akan Tumbuh Kembangkan Suburkan Sedekah Wallah La Yuhibbu Kulla Kafarin Athin Allah Tidak Menyukai Allah Tidak Menyukai Orang Orang Yang Tetap Dalam Kekufuran Perbuat Dosa Maksudnya Tetap Ngeyel Dalam Riba Riba Itu Adalah Dosa Setelah Datang Peringatan Kok Dia Tetap Ngeyel Terlibat Riba Berarti Dia Milih Untuk Tidak Mendapatkan Kecintaan Dari Allah Dia Tetap Dalam Kekufuran Dalam Perbuatan Dosa Kemudian Lanjut Innal Ladina Amanu Sesungguhnya Orang-orang Yang Beriman Mengerjakan 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 Amal Soleh Mendirikan Solat Dan Menunaikan Zakat Mereka Mendapat Pahala Di Sisi Tuhannya Tidak Ada Kekhawatiran Terhadap Mereka Dan Tidak Pula Mereka Bersedih Hati Innal ladina Amanu Wa Amilu Solehat Karena Ayat ini Beriringan Dengan Riba Sesungguhnya Orang-orang Yang Beriman Dan Beramal Soleh Ini Tanda Keimanan Seseorang Saudik Di hadapan Allah Begitu Datang Peringatan Tentang Riba Sebagai Tanda Bukti Keimanannya Dia Berhenti Total Dari Riba Dan Berhentinya Dari Riba Ini Merupakan Amal Soleh Bagi Yang Ngeyel Berarti Imannya Belum Terbukti Di hadapan Allah Karena Belum Berani Berhenti Dari Riba Masih Dibayangi Oleh Ketakutan Ketakutan Bucuk Rayu Setan Kalau Saya Berhenti Riba Dari Mana Saya Makan Kalau Saya Berhenti Riba Dari Mana Saya Bayar SPP Untuk Anak Saya Kalau Saya Berhenti Dari Riba Kalau Sakit Berhubat Bagaimana Terus Seperti Itu Setan Akan Membusuk Membujuk Rayu Kita Asyaitan Ya'idu Kumul Fakr Memang Setan Itu Menjanjikan Kefakiran Ketika Kita Mau Hijrah Mengikuti Perintah Allah Setan Takut Takuti Kita Dengan Kemelaratan Dan Kefakiran Nah Kalau Kita Berada Di Posisi Ini Tinggal Pilih Pilih Allah Atau Pilih Setan Kalau Pilih Setan Ya Sudah Akan Jadi Temannya Setan Di Dalam Jahannam Khalidi Nafiha Kalau Pilih Allah Hijrah Sudah Dari Riba Tidak Ada Alasan Lagi Intiha Minar Riba Segera Berhenti Dari Riba Kalau Itu Bisa Dilakukan Dengan Penuh Landasan Keimanan Kepada Allah Buktikan Dengan Amal Soleh Maka Dijanjikan Oleh Allah Di sisi Allah Dia akan Dapat Pahala Di sisi Allah Dan Tidak Pernah Takut Di dunia Ketika Meninggalkan Riba Dia tidak Pernah Takut Miskin Ketika Meninggalkan Riba Dia tidak Bersedih Hati Hilangnya Uang Riba Ketika Meninggalkan Riba Dia tidak Khawatir Untuk Melarat Fakir Dan lain Sebagainya Dia Yakin Dengan Penuh Keimanan Arrozak Itu Allah Lanjut Hai Orang-orang Yang Beriman Bertakwalah Kepada Allah Dan Tinggalkan Sisa Riba Yang Belum Dipungut Jika Kamu Orang-orang Yang Beriman Ya Ayol Lathina Aman Tak Allah Wadar Mab Baqia Minar Riba Baking religioni Dan In Wahai Hamba Yang Telah Menyatakan Keimanannya Hitak Allah Bertakwalah Kepada Allah Sebagai Tanda Bukti Pengakuan Iman Salah satu caranya Segera tinggalkan Sisa riba Yang belum dipungut Hasil SHU nya Jangan dipungut Tinggalkan sudah Kita hijrah kok Ini SHU nya belum Saya ambil Jangan usah diambil Tinggalkan sisa riba Wadarumah bagi aminar riba Iman-iman Ustadz banyak Di surganya Allah lebih banyak Pilih mana Bapak ibu pilih mana Pilih SHU riba Atau pilih Kenikmatan surga yang Allah janjikan Nomor satu atau nomor dua Nomor satu Ada yang milih nomor satu Ada yang milih nomor dua Yang milih nomor satu Berarti Milih SHU riba Finar sudah Yang milih nomor dua Dia tidak ambil SHU nya Dia tinggalkan sisa riba Dia tidak pungut Dia tidak pungut Berarti dia memilih Allah Pilih nomor satu Atau nomor dua Sulit Tuh Tidak ada jawaban Sulit Ini menandakan Banyak ini Yang terlibat-terlibat Sudah Tinggalkan Keluar dari Kooperasi-kooperasi Yang seperti itu Keluar dari keanggotaan Kan tidak wajib Kan tidak istikroh juga Ini perlu kita tegaskan Kenapa Biar nanti kita bisa berhujah Nanti kalau Saya sudah meninggal Ditanya oleh Allah Kenapa tidak disampaikan Sudah saya sampaikan Wahai Allah Di kajian Ahad pagi Ketika di Pondok Pesantren MTA Mojogedang Karanganyar Jawa Tengah Indonesia Pada tanggal 22 Januari Tahun 2023 Lah kok Jangan Itu Ngeyel Ya Allah Itu Ngeyel Ya terserah Allah Bagi warga MTA Yang masih Ngeyel Monggo Terserah Allah Karena tidak ada Bisa Tolong menolong Di hadapan Allah Semuanya Bertanggung jawab Terhadap Amalnya Sendiri-sendiri Ingkuntum Mu'minin Jika kamu Ingin Pengakuan Imanmu Dinilai oleh Allah Tinggalkan Riba Sisa Riba Yang belum Dipungut Sudah Biarkan Jangan Dipungut Lanjut Maka Jika Kamu Tidak Mengerjakan Atau Meninggalkan Sisa Riba Maka Ketahuilah Bahwa Allah Dan Rasulnya Akan Memerangimu Dan Jika Kamu Bertawbat Dari Pengambilan Riba Maka Bagimu Pokok Hartamu Kamu Tidak Menganiaya Dan Tidak Pula Dianiyaya Dasat Sekali Ayat Ini Fail Failam Tafal Dan Jika Kamu Ngeyel Tidak Mau Meninggalkan Riba Dengan Alasan Macem-macem ABCD Dan Lain Sebagainya Jika Kamu Ngeyel Takut Tidak Bisa Makan Takut Tidak Punya Pekerjaan Takut Tidak Punya Penghasilan Itu Alasan Alasan Yang Menyebabkan Kita Ngeyel Dalam Riba Melupakan Allah Sebagai Ar-Raza Sehingga Tidak Berani Hijrah Dari Riba Menuju Jalan Yang Allah Ridai Ingat Allah Perintahkan Pada Kita Hei Orang-orang Yang Ngeyel Tidak Mau Berhenti Dari Riba Umumkan Oleh Dirimu Sendiri Bahwa Kamu Mau Berperang Melawan Allah Dan Rasul Bukan Allah Yang Mengumumkan Peperangan Tetapi Allah Perintahkan Kepada Orang Yang Ngeyel Dalam Riba Hei Pelaku Pelaku Riba Siapapun Kamu Yang Terlibat Dalam Transaksi Transaksi Ribawi Fa' Danu Umumkan Perang Melawanku Dan Melawan Rasulku Sehingga Kita Sendiri Yang Ngeyel Riba Ini Diperintah Oleh Allah Untuk Mengumumkan Perang Melawan Allah Dan Rasul Berarti Berarti Kengeyelan Kita Diriba Secara Langsung Kita Telah Menabuh Genderang Perang Melawan Allah Dan Rasul Selamat Atau Celaka Pasti Celaka Sampai Allah Perintahkan Sampai Allah Perintahkan Umumkanlah Perang Melawanku Dan Rasulku Bagi Orang-orang Yang Ngeyel Dalam Ribah Namun Berikutnya Allah Berikan Informasinya Wa intubtum Falakum Ru'uso Amwalikum La tadlimun Waladudlamun Jika Setelah Datang Peringatan Tentang Ribah Kamu Memilih Ketaatan Kepada Allah Kita Memilih Ta'ud Pada Allah Tinggalkan Ribah Togbat Dari Ribah Dengan Cara Berhenti Total Dari Ribah Baik Pemakannya Pemodalnya Pencatatnya Saksinya Apapun Posisi Kita Dalam Transaksi Ribawi Ini Kita Berhenti Total Falakum Ru'usu Amwalikum La tadlimun Waladudlamun Bagimu Pokok Uangmu Boleh Mengambil Pokoknya Saja Tinggalkan Bunganya Dan Kita Tidak Diwajibkan Mengembalikan Bunga Yang Dulu Sudah Kita Bungut Karena Dulu Belum Tahu Dengan Demikian La tadlimun Waladudlamun Kamu Tidak Berlagu Zolim Dan Kamu Tidak Pula Tertolimi Sudah Sudah Jelas Tinggal Kita Berani Tidak Hijrah Dari Ribah Kalau Berani Berarti Kita Milih Allah Yakin Betul Berarti Pembuktian Pengakuan Keimanan Kita Betul Terbukti Di hadapan Allah Kalau Tidak Berani Ya Sudah Berarti Memilih Menjadi Bahan Bakar Api Neraka Na'udzubillah Sudah 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 Kami Sampaikan Rombongan Pengajian Yang Dari Jauh Satu Dari Mantingan Ngawi Satu Bis Kemudian Kota Semarang 152 Orang Ya Alhamdulillah Ahlan Wasahlan Marhaban Bi Hudurikum Hilahadal Ma'had As-Sharif InsyaAllah Mudah-mudahan Kerawan Panjangan Baik Baik dari Yang Jauh Dari Yang Dekat Menuju Majlis Ta'lim Ini Semuanya Diritoi Oleh Allah Apapun Yang Sudah Dikorbankan InsyaAllah Diganti Oleh Allah Sebagai Amal Soleh Tabungan Akhirat Sudah Berikutnya Infak untuk Pondok Pes Dan Media Januari 2023 Kodak Infak Pondok Pesantren Ahad 15 Januari 2023 8.153.000 Rupiah Hamba Allah Rokan Hulu Ryo 2.000.000 Hamba Allah Bukit Tinggi Sumbar 1.200.000 Ibu Wiji Lestari Karang Dowo 2.000.000 Hamba Allah Palang Karaya 5.900.000 Rupiah Hamba Allah Pangkalan Bun 100.000 Hamba Allah Krindo Wahono 500.000 Ibu Samiam Ngemplak Boyolali 1.000.000 Hamba Allah Mojo Songo 4.000.000 250.000 Rupiah Hamba Allah Ponorogo 1.000.000 Hamba Allah Cilacab 500.000 Bapak Taman Batubara Sumatera Utara 1.000.000 Hamba Allah Palu Sulawesi Tenggara 25.700.000 Rupiah Ibu 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 Murgi Jatipura 1.000.000 Bapak Khairul Amri 500.000 Hamba Allah Solobaru 500.000 Hamba Allah Karawang 300.000 Hamba Allah Masaran 5.000 50.000 Hamba Allah Jambi 500.000 Hamba Jambi 4.600.000 Ibu Sri Purwanti 487.000 Ibu Ibu Seragen Kota 400.000 Keluarga Bapak Suhana Teluan 5.000.000 Ibu Ibu Sine 5 Ibu Ibu Sine 1 800.000 Hamba Allah Bekasi 1 set Gelang Rincin 1 gelang 1 cincin Hamba Allah Koin Emas 1.5 gram Hamba Allah Gelang Emas 9,4 gram Total 62.470.000 Rupiah 62.470.000 70.000 Ditambah 1 set Gelang Rincin 1 gelang 1 cincin Koin Emas 0.5 gram Gelang Emas 9,4 gram Kemudian Berikutnya Infak Untuk Radio Dan MTA MTA TV Media Dakwah Kita 22 Januari 2023 Kota Infak Radio TV Ahad 15 Januari 2023 6.641.500 Rupiah Hamba Allah Karanganyar 41.500.000 Rupiah Hamba Allah Mejosonga 4 250.000 Hamba Allah Palangkaraya 1 juta Hamba Allah Teras 2 1 juta Hamba Allah 100.000 Hamba Allah Pangkalan Bun 100.000 Hamba Allah Situar Josragen 100.000 Bapak Sukianto Bogor 850.000 Rupiah Ibu-ibu Magetan 200.000 Ibu-ibu Semarang 600.000 Ibu-ibu Mojolaban 1 400.000 Ibu-ibu Banjarsari 150.000 Ibu-ibu Kedawung 4 200.000 Ibu-ibu Sragen Kota 165.000 Hamba Allah Mboyolali 12 juta Total Infak Untuk media dakwah kita Radio TV 65.000 256.500 Rupiah 65.000 256.500 Rupiah Alhamdulillah InsyaAllah Sudah diterima Mudah-mudahan Ini menjadi Harta yang Sesungguhnya Menjadi Tabungan Akhirat Panjangan Dan keluarga Di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala Kelak Jazakumullah Khairan Khasirah Cukup Baik Bapak Ibu Saudara Dan Saudari Alhamdulillah Atas Rahmat Pertolongan Dan Ridha Allah Kebersamaan Kita Dalam Kajian Nahat Pagi Tanggal 22 Januari 2023 Di Pondok Pesantren MTA Ini Berjalan Dengan Lancar Tanpa Halangan Sesuatu Apapun Ini Semua Mutlak Murni Karena Allah Bukan Karena Kehebatan Kita Sebagai Makhluk Allah Yang Sangat Lemah Ini Semua Karena Allah Maka Terus Tingkatkan Rasa Syukur Kita Dan Ketakwaan Kita Kepada Allah Janji Janji Kurang Lebihnya Mohon Dimaafkan Titip Salam Buat Keluarga Di rumah Masing-masing Mari kita Akhiri Alhamdulillah Alhamdulillah Rabbil Alamin Subhanakallah Humma Wabihamdika Asyadu Alla ilaha Illa Anta Astaghfiruka Wadubu Ilaik Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wa alaykum Assalamualaikum Wa alaykum